hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 113. Dengan demikian maka Mahisap Pukat justru lebih banyak berusaha untuk mm bentur serangan-serangan lawan. Meskipun tulang dan dagingnya terasa sakit, tetapi ia berharap bahwa kekuatan dan kemampuan lawannya itu menyusut. Tetapi setelah bertempur untuk waktu yang terhitung lama, kemampuan lawannya sama sekali tidak meyusut. Bahkan kebolorok itu justru menjadi semakin garang. Serangan-serangannya datang beruntun seperti debu rombak menghantam tebing pantai. Mahisap Pukat menjadi haran. Bahkan kegelisahannya mulai nampak pada tata geraknya. Beberapa kali ia berloncatan surut mm ambil jarak serta berusaha mengamati keadaan lawannya. Dalam pada itu, kebolorok pun tertawa berkelanjangan. Tanpa mm buru anak muda yeang meloncat surut menjauhinya itu ia berkata disela-sela suara tertawanya nah, mah isap Pukat. Apalagi yeang akan kau andalkan? Ilmumu untuk menghisap tenaga serta kemampuan lawanmu tidak berarti sama sekali bagiku. Guruku telah mm pelajari ilmu itu serta penangkalnya sekaligus. Ilmu kebaku bukan saja mampu menjadi perisai dari serangan-seranganmu, tetapi juga ilmumu yang sebenarnya termasuk ilmu yang jarang ada duanya itu. Nah, sekarang kau tidak dapat berbuat lain kecuali menyerah. Bersimpuh di hadapanku dan mm biarkan aku berbuat apa saja atasmu. Tetapi aku berjanji tidak akan mm bunuhmu, emesipun untuk selama-lamanya kau tidak akan dapat menghalangi aku lagi. Wajah mah isap Pukat em menjadi emerah. Tetapi kebolorok em memang mm miliki kemampuan sebagaimana dikatakannya itu. Ilmu kebalnya mampu menangkal ilmunya yang dapat menghisap tenaga dan kemampuan lawan. Tetapi sama sekali tidak terbersih niat di hati mah isap Pukat untuk menyerah dan apalagi em em biarkan kebolorok itu em em buatnya cacat. Karena itu, maka mah isap Pukat masih saja bertempur dengan em em ngerahkan segenap ke em em puannya. Mahendra em memang menjadi berdebar-debar. Ia pun melihat bahwa ilmu mah isap Pukat yang tersembunyi itu tidak dapat diterapkan melawan kekebalan kebolorok. Kekebalan yang khusus bukan saja melawan benturan-benturan kekerasan dan tajamnya senjata, tetapi juga melawan ilmu mah isap Pukat yang jarang diketahui orang itu. Namun bagaimanapun juga mah isap Pukat selalu terdesak. Serangan-serangannya em memang menjadi tidak berarti bagi lawannya. Ilmu kaibal kebolorok tidak dapat ditem bis oleh kekuatan dan tenaga dalam mah isap Pukat yang telah dilepaskannya seluruhnya. Sementara itu, tubuh mah isap Pukat terasa semakin lama semakin dicengkam oleh kesakitan. Kulit dagingnya terasa em emar, sementara tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Ketika serangannya yang dilontarkan dengan mengerahkan tenaganya sempat ditangkap oleh ketajaman pengelihatan kebolorok, maka kebolorok sama sekali tidak menghindar. Ia justru mengerahkan tenaganya pula untuk em em bentur serangan mah isap Pukat. Satu benturan yang sengit telah terjadi. Namun mah isap Pukatlah yang justru terdorong surut. Melambung di udara, kemudian melayang jatuh. Hanya karena kelihatan tubuhnya sajalah, maka mah isap Pukat jatuh dengan mapan. Justru ia sempat berguling dua kali dan kemudian meloncat bangkit. Kebolorok tertawa berkepanjangan, sementara keringat mulai mengalir di punggung Mahendra. Bahkan kedua orang yang menolak bergabung dengan kebolorok, yang juga sempat menyaksikannya sekilas, menjadi gelisah pula. Namun dalam pada itu, mah isap Pukat tidak ingin benar-benar dihancurkan oleh kebolorok. Karena itu, maka mah isap Pukat tidak em mempunyai pilihan lain. Ia harus berlindung di belakang ilmu pamungkas ni A. Demikianlah, MAK mah isap Pukat pun telah mengerahkan segenap tenaga serta segenap ilmu UY yang ada di dalam dirinya. Kemudian M.M. usatkan nalar budinya untuk M.M. bangkitkan ilmu puncaknya. Dengan lambaran segenap kemempuan dan ilmu UY yang tersimpan di dalam dirinya, maka mah isap Pukat itu telah menarik sebelah kakinya surut. Dengan lutut yang sedikit merendah, MAK mah isap Pukat pun telah sampai pada batas tertinggi kemampuan ilmu UY yang dimilikinya. Sejenak kemudian, maka kedua tangan mah isap Pukat telah bersilang di dadanya, kemudian terjulur lurus menghentak ke depan dengan telapak tangan yang terbuka menghadap lawannya. Kebolorok terkejut melihat sikap mah isap Pukat. Bahkan jantungnya telah tergetar ketika ia melihat selerat sinar yang memancar di telapak tangan anak muda itu. Kemudian dengan cepat meluncur ke arah jantung di dadanya. Kebolorok yang juga berilem U tinggi itu emang tidak emang biarkan dadanya pecah oleh hantaman ilmu yang luncur dari telapak tangan mah isap Pukat. Karena itu, maka kebolorok itu pun meloncat menghindarinya. Tetapi ilmu yang terlontar dari telapak tangan mah isap Pukat terlalu cepat untuk dapat dihindari sepenuhnya oleh kebolorok yang agak gemuk itu. Karena itu, maka kebolorok tidak berhasil lepas sama sekali dari tikaman ilmu mah isap Pukat. Yang terjadi adalah benturan yang dasyat. Kebolorok itulah yang kemudian terlempar dan melambung beberapa langkah surut. Ketika kebolorok terbanting jatuh, betapapun ia berusaha untuk menggeliat dan bangkit kembali, namun tubuhnya tidak lagi mampu untuk bergerak lagi fulang tulang dadanya serasa berpatahan. Bahkan seisi dada ia terasa menjadi panas bagaikan terbakar. Kebolorok itu mengumpat kasar. Tetapi suaranya yang parau tertelan kembali lewat kerongkongannya yang kering. Ilmu puncak mah isap Pukat ternyata tidak mampu diatasi Nia. Hanya karena kebolorok berilemu tinggi, serta usahanya untuk menghindari serangan mah isap Pukat yang meluncur ke arahnya sajalah, maka kebolorok M.A. sih tetap menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Tetapi wadahnya S.M.A. sekali tidak lagi mampu mendukung segala ilmu, kemampuan dan kelebihan-kelebihannya. Mah isap Pukat berdiri termangu-emangu. Sementara itu, para pengikut kebolorok yang sedang bertempur itu pun terkejut. Pula, mereka melihat kebolorok itu terbanting jatuh dan tidak dapat bangkit kembali. Kedua orang yang tidak mau bergabung dengan kebolorok itu pun melihat, bagaimana mah isap Pukat mengalahkan kebolorok. Yang mereka lihat itu seakan-akan merupakan ulangan dari apa yang pernah mereka lihat di padepokan bajeraserta. Sehingga dengan DMI Kian maka keduanya pun yakin, bahwa mah isap Pukat itu emang saudara laki-laki mah isap Murti sebagaimana dikatakannya. Ketika KM Udian kebolorok yang berilmu tinggi itu terbaring di halaman kedai itu, maka para pengikutnya pun menjadi ragu-ragu. Kedua orang yang tidak mau bergabung dengan em mereka itu pun tidak dapat mereka kalahkan. Apalagi apabila anak M Udayeang telah em engalahkan kebolorok itu ikut bertempur melawan em mereka. Mahisa Pukat masih berdiri termangu emangu sejenak. Ketika ia melihat bahwa kebolorok sudah tidak mampu bangkit lagi, maka ia pun melangkah mendekati para pengikutnya sambil berkatanah, apakah yang akan kalian lakukan? Para pengikut kebolorok itu em menjadi semakin berdebar-debar. Sekali-sekali mereka em emandang kedua orang yang menolak bergabung bersama mereka itu. Namun kemudian dipandanginya Mahisa Pukat yang telah melumpuhkan pemimpinnya yang dianggapnya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Apakah kalian akan em meneruskan pertempuran ini? Bertanya Mahisa Pukat. Orang-orang itu tetap terdiam. Tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab. Kenapa kalian diam saja desak Mahisa Pukat atau kami yang harus mulai meniarang kalian? Tidak seorang pun ye ange menjawab meskipun mereka saling berpandangan. Melihat sikapai mereka, maka Mahisa Pukat pun kemudian berkata Baiklah, aku masih akan eminta kepada kedua orang yang kalian paksa untuk bergabung dengan kalian itu Jika kesempatan kali ini tidak kau pergunakan sebaik-baiknya, maka nasib kalian akan menjadi lebih buruk dari kebolorok itu sendiri. Orang-orang itu pun masih saja termangu-mangu. Tidak seorang pun ye ange menjawab. Sementara itu, Mahisa Pukat berkata selanjutnya Baiklah, kesempatan terakhir bagi kalian untuk menyerah. Jika kesempatan ini tidak kalian pergunakan, maka kalian tidak akan em-em punyai pilihan lain. Orang-orang itu masih berpandangan sejenak. Namun seorang ye ange terluka cukup parah berkata aku meniarah. Tetapi Mahisa Pukat menyahut yang terutama bukan kalian ye ange emang sudah tidak dapat melawan. Aku bertanya kepada mereka ye ange masih mampu emang pergunakan senjatanya melawan kami. Suasana emang menjadi tegang. Namun kemudian seorang di antara em mereka ye ange masih bertempur dengan sigapnya berkata sambil meletakkan senjatanya kami menyerah. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya bagus. Jika kalian menyerah, maka persoalannya dapat dianggap selesai. Lihat pemimpinmu itu. Ia belum emati. Tetapi kebolorok tidak akan mampu lagi em-em impin kalian. Jika ia dapat sembuh, ia tidak akan mampu lagi menguasai segenap ilmunya karena dukungan wadagenya tidak em-emungkinkan lagi. Ia akan cacat untuk selanjutnya. Wajah para pengikutnya menjadi tegang. Sementara Mahisa Pukat berkata lagi apakah kalian menyesal bahwa pemimpin kalian em menjadi cacat? Apakah kalian masih bermimpi untuk tetap hidup dalam petualangan kalian seperti saat-saat kalian mengembara di bawah pimpinannya? Pertanyaan itu telah em menghentak di jantung para pengikut kebolorok itu. Untuk sesaat keadaan em memang menjadi sepi. Semuanya terdiam sementara wajah-wajah menjadi tegang. Bukan hanya em mereka yang terlibat dalam pertempuran itu saja, tetapi orang-orang yang em-em nyaksikan dari kejauhan pun menjadi tegang pula. Bahkan Mahun Raya yang em-em nyaksikan semua peristiwa yang terjadi di halaman kede itu pun juga menjadi tegang. Dalam pada itu, seorang di antara para pengikut kebolorok itu pun kemudian berkata kisana. Kami tidak tahu apa yang sebaiknya kami lakukan di kemudian hari. Tetapi jika pemimpin kami tidak lagi mampu melakukan tugasnya, maka agaknya kami pun harus em-em pertimbangkannya untuk berbuat yang lain. Jadi seandainya kalian meninggalkan dunia hitamu, bukan karena kesadaran yang tumbuh dari dasar hatimu. Tetapi semata em atal karena tidak ada lagi orang yang dapat em-em bawamu melakukan kejahatan-kejahatan itu bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Bukan karena itu. Tetapi kami benar-benar tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan bahkan kami tidak tahu apa yang harus kami katakan sekarang ini, jawab pengikut kebolorok itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya apapun alasannya. Tetapi kau dapat bercermin kepada kedua orang yang pernah bekerja bersamamu itu. Mereka sekarang sama sekali tidak gonjang oleh bujukan atau wancaman atau apapun juga. Mereka sudah berdiri tegak pada sikap mereka. Tanda petik. Para pengikut kebolorok itu em-em angguk-angguk. Tetapi wajah mereka masih em-em bayangkan keraguan-raguan sikap. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata baiklah. Pikirkan kata-kataku ini. Jika kalian masih tetap berdiri dibayangi kejahatan yang pemah kalian lakukan di bawah pimpinan kebolorok itu, maka kalian akan berhadapan dengan bekas-bekas kawan kalian dan lebih dari itu, kalian akan berhadapan dengan seluruh isi pada pokan bajera. Setelah selain kalian em merupakan orang-orang yang tentu akan selalu diburu oleh para prajurit Singasari. Orang-orang itu em menundukkan kepalanya. Tetapi tidak seorang pun yang menyaut. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun em-em bentak hi, Kenapa kalian em-em bisu? Apakah aku harus em-em bawa kalian kepada para prajurit Singasari? Sebenarnya lah aku tidak tahu apa yang harus aku katakan jawab salah seorang di antara mereka dengan serta emerta. Tetapi yakinlah, bahwa kami tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan kami. Bukan karena kebolorok sudah tidak berdaya lagi. Tetapi kami em-em ngerti kenapa kami harus menghentikannya. Apa yang meloncat dari mulutmu itu tidak lebih dari sekedar usahamu untuk em-em nyelamatkan diri. Tetapi baiklah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi kelak, berkata Mahisa Pukat. Para pengikut kebolorok itu tidak menjawab. Tetapi kegelisahan em-emang em-em bayi yang disorot meti mereka. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata sekarang, Lihat pemimpinmu itu. Tolong rawat orang itu baik-baik. Tetapi ingat, kita tentu masih akan bertemu dimanapun juga. Jika bukan aku, tentu para cantrik daripada Pokan Bajeraseta. Atau saudaraku Mahisa Murti, atau Mahisa Semu atau Paman Wantilan. Tetapi karena aku em-em punya banyak hubungan dengan prajurit Singasari, maka jika kalian masih tetap hidup dalam bayangan kejahatan, maka Arya Kuda Cemani, seorang panglima dari pasukan Sandi di Singasari akan langsung menangani perburuan atas kalian. Diluar sadarnya maka para pengikut kebolorok itu mengangguk-angguk. Tetapi hati mereka benar-benar menjadi kuncup yang mendengar ancaman Mahisa Pukat itu. Namun segala sesuatunya terserah kepada kalian berkata Mahisa Pukat kemudian. Lalu katanya sekali lagi sekarang lihat pemimpinmu itu. Para pengikut kebolorok Yeang tidak terluka itu pun telah melangkah mendekati kebolorok Yeang terbaring. Ternyata orang itu agaknya masih pingsan. Kepada kedua orang Yeang menolak bergabung dengan kebolorok itu Mahisa Pukat berkata, Kisana, kalian dapat mengamati apa Yeang mereka lakukan di sini sampai mereka em-em bawah kebolorok itu pergi. Kami berdua akan melanjutkan perjalanan kami menuju kepada pokan bajera setah. Baiklah jawab salah seorang dari mereka kami mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Kau telah menyelamatkan jiwa kami sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti. Mahisa Murti waktu itu dapat saja em-em-beunuh kami semuanya karena kami telah melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak pantas untuk dimaafkan. Tetapi kami dapat keluar hidup-hidup daripada pokan bajera setah. Karena itulah, maka kami berjanji untuk menghentikan segala kegiatan gila kami sebagaimana selalu kami lakukan sebelumnya. Bahkan em-em-emang kami pernah melakukannya bersama-sama dengan kebolorok. Tanda petik. Baiklah. Sekarang kami berdua akan minta diri kami mengucapkan selamat atas kesediaan kalian meninggalkan satu lingkungan Yeang penuh dengan kegelapan, berkata Mahisa Pukat. Lalu katanya pula orang itu adalah ayahku. Juga ayah Mahisa Murti. Oh kedua orang itu pun mengangguk hormat kepada Mahendra Yeang masih berdiri di tempatnya. Namun Mahendra pun telah em-emangguk hormat pula kepada em mereka berdua. Demikianlah, maka Mahendra dan Mahisa Pukat pun meninggalkan kede itu setelah em-em bayar harga makanan dan em inuman mereka serta kuda-kuda mereka melanjutkan perjalanan menuju kepada pokan bajera setah. Keduanya telah tertahan beberapa saat di perjalanan. Karena itu, maka perjalanan em-reka em-em merlukan waktu lebih lama dari yang mereka rencanakan. Namun dengan demikian mereka mengetahui, apa yang baru saja terjadi di padepokan bajera setah. Agaknya telah terjadi pertentangan antara sekelompok orang yang semula tidak em-em punyai sangkut praut dengan padepokan bajera setah, namun kemudian justru telah melibatkan padepokan itu. Tetapi Mahendra dan Mahisa Pukat tidak berniat untuk bermalam di perjalanan. Meskipun mereka masih harus berhenti untuk em-em beri kesempatan kuda mereka untuk beristirahat, em inum dan makan rumputan segar, namun kemudian mereka telah melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di padepokan, maka para cantrik yang bertugas em memang terkejut. Dengan tergopoh geopoh mereka em-em buka pintu gerbang padepokan serta em-em persilahkan keduanya em memasuki padepokan yang sudah lelap. Mahisa Murti yang dibangunkan oleh seorang cantrik pun terkejut pula. Dengan tergesa gesa Mahisa Murti pergi ke bangunan induk padepokan bajera setah. Mahendra dan Mahisa Pukat memang sudah menunggu di bangunan induk. Demikian mereka melihat Mahisa Murti yang tergesa gesa menemuinya, Mahendra segera berkata kami datang untuk em-em bawah kabar baik. Mahisa Murti yang kemudian duduk em-em ui Mahendra dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahendra berkata perjalanan kami terhambat beberapa saat. Karena itu, kami datang larut malam. Mahisa Pukat lah Yeang kemudian em menceritakan apa yang terjadi di perjalanan sehingga mereka tertahan beberapa saat di sebuah kedai. Dua orang itu bercerita serba sedikit tentang peristiwa yang terjadi di padepokan ini berkata Mahisa Pukat. Sementara Mahendra minta Mahisa Murti menceritakan peristiwa yang pernah terjadi itu. Seorang cantrik kemudian menghidangkan em inuman panas dengan beberapa potong makanan yeang sudah dingin. Namun Mahisa Murti pun berkata biarlah para cantrik menyiapkan makan malam. Bukankah ayah dan Mahisa Pukat belum makan malam di perjalanan? Mahisa Pukat lah yeang em-em ngangguk sambil em menjawab terima kasih. Kami em-emang sudah merasa lapar. Ketika kuda kami sempat berhenti, minum air diparit yang jernih serta makan rumputan segar, kami tidak dapat makan apapun juga, karena kami tidak dapat berbagi makanan dengan kuda-kuda kami. Mahisa Murti pun tertawa. Katanya kami akan menangkap seekor ayem. Jangan cegah Mahisa Pukat. Jangan karena kedatangan kami, seekor ayem tidak sempat melihat matahari terbit esok pagi. Mahisa Murti tertawa. Mahendra pun tertawa pula. Namun Mahisa Murti pun menjawab baiklah. Biarlah para cantrik mencari telur saja di petar angan. Karena kami tidak em-em punyai lauk yang lain. Sambil em-em nunggu nasi masak, maka Mahisa Murti pun telah menceritakan apa yeang terjadi di padepokan bajera setah. Bahkan kemudian Mahisa Murti pun em-em intah para cantrik em memanggil sambega dan wansilan untuk ikut menemui Mahendra dan Mahisa Pukat. Sambega yeang kemudian em mendengar pula apa yeang telah terjadi di perjalanan Mahendra dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk sambil berkata sokurlah, jika para pengikut lengkara itu benar-benar menginsyafi arti dari hidup mereka. Tanda petik. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika para cantrik em-em bawah hidangan yeang masih hangat. Nasi yeang masih mengepulkan asap, telur dadar dan sambal terasi. Benar-benar tidak ada yeang lain berkata Mahisa Murti. Bukankah ini sudah cukup? Semua adalah kegemaranku. Telur dadar dan sambal terasi. Tentu tidak terlalu pedas. Sedikit asin dan sedikit berambang, desis Mahisa Pukat. Mereka tertawa. Namun kemudian mereka pun makan dengan lahapnya. Bahkan Mahisa Murti, wansilan dan sambega pun ikut pula bersama mereka makan, meskipun mereka sudah makan em malam, setelah Mahendra dan Mahisa Pukat mencuci kaki dan tangan em mereka serta berbenah diri. Namun setelah mereka selesai makan, Mahendra tidak ingin dengan serta-merta mengatakan maksud kedatangannya. Karena itu setelah duduk dan berbincang sebentar setelah mereka makan, maka Mahendra pun berkata nah, sekarang, izinkan kami beristirahat. Kami. Em-emang agak letih. Mahisa Murti pun kemudian em-em merintahkan seorang cantrik untuk menyiapkan dua buah bilik bagi Mahendra dan Mahisa Pukat. Bagi Padepokan Bajerasetah, rasa-rasanya Mahisa Pukat em-emang bukan lagi bagian dari Padepokan itu, sehingga Mahisa Pukat pun diterima sebagaimana mereka em menerima seorang tamu. Mahisa Pukat em-emang merasakan hal itu. Karena itu rasa-rasanya em-emang ada yang hilang baginya jika ia berada di Padepokan Bajerasetah. Tetapi itu em-emang tidak dapat diingkarinya. Ia sadar, bahwa ia seakan-akan em-emang sudah keluar dari lingkungan Padepokan itu. Sementara itu, Mahisa Murti dengan ketajaman panggraitannya telah tanggap, bahwa ayahnya dan Mahisa Pukat tentu em-em bawa persoalan, yang cukup penting untuk disampaikan kepadanya. Dengan demikian Mahisa Murti tidak dapat minta ayahnya serta Mahisa Pukat untuk mengatakan persoalan yang dibawanya. Mahisa Murti pun tahu bahwa keduanya, terutama Mahisa Pukat tentu em-em rasa letih. Selain mereka menempuh perjalanan panjang, Mahisa Pukat juga harus berhenti untuk bertempur. Bahkan harus melepaskan ilmu puncaknya. Demikianlah, maka Padepokan Bajra setapun telah menjadi sepi kembali. Mahundra dan Mahisa Pukat telah berada di dalam bilik em-em mereka. Sementara itu Mahisa Murti, Sambega dan para cantrik pun telah kembali ke pembaringan selain mereka yang em-emang bertugas. Wan Tilan masih sempat melihat para cantrik yang bertugas di regol. Namun kemudian ia pun telah pergi ke biliknya pula. Ketika Fajar M.A. Nying Sing, maka Mahisa SMU dan Mahisa Amping terkejut melihat Mahundra dan Mahisa Pukat berada di Padepokan. Dengan serta-merta keduanya telah menemuinya dan bertanya tentang kedatangan em-em mereka, keadaan di Singasari, bahkan Mahisa Amping telah bertanya pula tentang sanggar di Kasatrian. Mahisa Pukat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sambil tersenyum. Namun Mahisa Pukat tidak menjawab ketika Mahisa Amping bertanya, apakah keperluan mereka datang ke Padepokan. Hari itu, rasa-rasanya Mahisa Pukat telah berada kembali di tengah-tengah dunianya. Dengan sendiri nih Aya telah ikut melakukan kegiatan sebagaimana selalu dilakukannya ketika ia masih berada di Padepokan Bajra Setah. Memang jauh berbeda dari kegiatan Iye Ang dilakukannya di Kasatrian. Tetapi rasa-rasanya baru kemarin Nia M meninggalkan Padepokan itu dan berada di Kasatrian Istana Singasari. Ketika kegiatan pagi di Padepokan itu lewat, maka Mahendra telah minta agar Mahisa Murti duduk bersamanya dan Mahisa Pukat untuk berbicara tentang sesuatu hal yang dianggapnya penting. Mahisa Murti M memang menjadi berdebar-debar. Namun semalam ayahnya sudah M.M. ngatakan kepadanya bahwa Ayahnya dan Mahisa Pukat datang dengan M.M. bawa kabar baik. Tetapi masih timbul pertanyaan di dalam hatinya kabar baik bagi siapa? Bagi aku atau bagi Mahisa Pukat atau bagi Padepokan Bajra Setah? Tetapi pertanyaan itu tidak diucapkannya. Ia menunggu ayahnya akan mengatakannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka ayahnya pun menyampaikan niat Mahisa Pukat untuk melamar dan selanjutnya menikah dengan Sasi. Anak gadis Arya Kuda Cemani. Jantung Mahisa Murti M memang terasa menghentak. Namun dengan cepat ia berusaha M.M. nguasai perasaannya. Bahkan kemudian Mahisa Murti pun tersenyum sambil berkata Sokurlah. Satu keputusan ia yang bijaksana. Tanda petik. Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata kita M.M.M. harus menghormati sikap lingkungan kita dan lingkungan Arya Kuda Cemani. Ketika orang-orang mulai berbicara tentang hubungan antara Mahisa Pukat dan Siasi, M.A. Kapersoalam pun rasa-rasanya seperti dipacu. Apalagi Mahisa Pukat telah M. mendapatkan pekerjaan yang mapan di istana, sementara umum ia pun sudah sampai di atas betas kewajaran untuk berumah tangga. Karena itu, M.A.K. aku kira tidak ada lagi persoalan yang harus ditunggu, selain persetujuanmu. Oh Mahisa Murti justru terkejut. Dengan nada tinggi ia pun bertanya kenapa persetujuanku. Maksudku, kita dapat berbincang-bincang lebih dahulu sebelum aku benar-benar datang melamar kepada Arya Kuda Cemani. Seperti yang sudah aku katakan, ayah. Keputusan ayah untuk segera melamar dan bahkan pernikahan akan segera dilaksanakan pula, adalah satu keputusan ia yang bijaksana. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia emang sudah mengira bahwa sikap Mahisa Murti adalah sebagaimana ditunjukkan itu. Namun sebagai seorang ayah yang emang ngerti perasaan anaknya, Mahendra justru menjadi terharu. Tetapi di hadapan Mahisa Pukatia sama sekali tidak menunjukkan perasaannya. Sambil mengangguk-angguk kecil Mahendra berkata besok lusa aku kembali ke Singasari, maka aku akan segera datang menemui Arya Kuda Cemani. Semakin cepat, tentu semakin baik, ayah berkata Mahisa Murti. Ya, semuanya emang sebaiknya segera dilakukan jawab Mahendra. Mahisa Murti mengangguk-angguk kapula. Kepada Mahisa Pukatia berkata kau harus benar-benar emang persiapkan diri melangkah ke dalam satu dunia yang baru sama sekali. Rasa-rasanya emang emang tidak ada satu perguruan yang emang berikan tutunan secara terperinci bagaimana seseorang emang asuki satu kehidupan rumah tangga, kecuali petunjuk-petunjuk secara umum sekali. Mahisa Pukatia tersenyum. Katanya tetapi kita dapat belajar dengan emang perhatikan sisi-sisi kehidupan satu keluarga. Meskipun demikian, sebagian besar dari keberhasilannya tergantung kepada emang menjalani sendiri. Kesadaranmu akan hal itu merupakan modal emang berharga, Pukatia Sismah Ndra. Karena itu, mereka yang akan emang asuki satu kehidupan keluarga dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Sejak emang persiapkan diri, sampai saatnya emang asuki kehidupan keluarga dan seterusnya sampai pada batas akhir hayat. Mahisa Pukat mengangkuk-angguk. Dengan nada rendah ia menyahut ya ayah. Nah, ternyata tidak ada persoalan lagi yang akan menghambat perjalananmu emang asuki satu kehidupan baru. Kau akan berada dalam satu lingkungan yang mengikatmu. Tanda petik. Ya ayah dasis Mahisa Pukat. Demikianlah, maka Mah Ndra merasa bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, karena persoalan Mahisa Pukat dan sasi sebenarnya telah menyangkut pula Mahisa Murti. Namun kebesaran jiwa Mahisa Murti sama sekali tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Mahisa Pukat. Bahkan Mah Ndra yakin bahwa Mahisa Murti tentu akan M.M. bantu apa saja yang dapat dilakukan bagi kepentingan Mahisa Pukat. Karena itu, maka Mah Ndra merasa tidak perlu terlalu lama berada di padepokan Bajeraseta. Mah Ndra menganggap bahwa semakin cepat persoalan itu diselesaikan, akan menjadi semakin baik. Karena itu, maka Mah Ndra merencanakan setelah bermalam dua malam di padepokan Bajeraseta, ia berniat untuk mengajak Mahisa Pukat kembali ke Singasari. Mahisa Semu dan Mahisa Amping sebenarnya minta agai Mahisa Pukat dan Mah Ndra tidak tergesa-gesa meninggalkan padepokan itu. Tetapi sambil tersenyum Mah Ndra berkata ada sesuatu yang penting yang harus kami selesaikan di Singasari. Pada saatnya kalian akan kami minta datang ke Singasari. Apakah yang penting yang harus diselesaikan itu bertanya Mahisa Amping. Mah Ndra tertawa. Katanya besok kau akan tahu. Tetapi belum sekarang. Apakah termasuk rahasia bertanya Mahisa Amping pula. Mah Ndra masih tertawa. Sambil yang menepuk bahu anak itu Mah Ndra berkata ya. Sesuatu yang sangat rahasia. Tanda petik. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lagi, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya tersenyum saja. Demikianlah seperti yang direncanakan, MAK Mah Ndra dan Mahisa Pukat pun segera M.M. Persiapkan diri setelah mereka bermalam dua malam penuh di padepokan Bajra setah. Ketika Fajar M.N.I. Insing keduanya sudah siap berangkat kembali ke Singasari. Dalam kesempatan yang singkat, Mah Ndra sempat berbisik di telinga Mahisa Murti. Sebelumnya Mahisa Pukat mendekati mereka. Aku M.N. Nunggu, kapan aku harus melamar lagi seorang gadis bagimu, Mahisa Murti. Mahisa Murti tersenyum. Katanya ayah tidak usah M.M. ikirkan aku. Sulit bagi seorang ayah untuk berbuat demikian jawab Mah Ndra. Mahisa Murti mencoba untuk tertawa. Namun Mah Ndra yang tua itu tahu, betapa gersangnya hati anaknya itu. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata ayah. Aku akan segera menyusul ayah ke Singasari untuk mohon agar ayah melakukan lagi hal yang sama sebagaimana akan ayah lakukan. Mah Ndra menepuk pundak Mahisa Murti sambil berkata ayah bersungguh-sungguh, Murti. Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya aku mohon ayah berdoa untukku. Aku selalu berdoa untuk anak-anakku jawab Mah Ndra. Terima kasih ayah desis Mahisa Murti. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Mah Ndra dan Mahisa Pukat pun telah minta diri kepada seluruh isi padepokan bajera seta. Sebelum matahari terbit, maka mereka berdua telah meloncat ke punggung kudanya dan berpacu keluar dari pintu gerbang padepokan bajera seta. Sepeninggal Mah Ndra dan Mahisa Pukat, Mahisa Murti emang agak lebih banyak merenung. Tidak seorang pun tahu, kenapa Mahisa Murti berbuat demikian. Seisi padepokan bajera seta, termasuk Wansilan dan Sembega menganggap bahwa Mahisa Murti hanya merasa sepi setelah ayah dan saudaranya meninggalkannya. Namun sebenarnya lah Mahisa Murti merasa sepi. Meskipun ia berada di hirup ikutnya kerja dan latihan di padepokan bajera seta, namun Mahisa Murti emang eme rasa bahwa ada yang masih kurang di dalam hidupnya. Sekali-sekali Mahisa Murti emang masih eme embayangkan wajah sasi. Namun setiap kali, Mahisa Murti di luar sadarnya telah em menggelengkan kepalanya, seakan-akan ia ingin mengibaskan ingatan itu sejauh-jauhnya. Aku harus melupakannya berkata Mahisa Murti kepada diri sendiri. Dalam keadaan yang demikian, maka Mahisa Murti berusaha mengisi waktu-waktunya yang luang dengan berbuat apa saja. Mungkin disanggar seorang diri. Mungkin disanggar bersama Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Bahkan kadang-kadang dengan Wantilan, karena bagaimanapun juga kemampuan Wantilan masih harus selalu diasah agar menjadi semakin tajam dan tidak berhenti dan diam. Bahkan kadang-kadang Mahisa Murti berada di dekat perapian para cantrik yang mempunyai keterampilan sebagai pandai besi atau kerja lain bersama para cantrik. Meskipun demikian, masih saja ada waktu yang terselip tanpa disadarinya saat-saat wajah itu M.M.B. yang kembali. Bahkan kadang-kadang bersama dengan Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Murti memang mempunyai kendali yang kuat atas gejolak perasaannya, sehingga karena itu, maka bagaimanapun juga, Mahisa Murti masih selalu dapat mengatasinya sendiri. Namun di luar sadarnya, maka Mahisa Murti mengisi kekosongan jiwanya itu juga dengan semakin menekuni ilmunya. Mahisa Murti semakin menempa dirinya sehingga setapak demi setapak ilmunya menjadi semakin matang. Bahkan bukan saja Mahisa Murti sendiri. Tetapi juga Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Keduanya merasa bahwa perhatian Mahisa Murti terhadap mereka justru bertambah. Bahkan Wantilam pun ikut merasakan, betapa Mahisa Murti berbuat apa saja bagi peningkatan kesejahteraan pada pokan bajera setelah lahir dan batin. Sementara itu, di Singasari, Mahendra dan Mahisa Pukat telah sibuk M.M. persiapkan diri untuk datang M.M. menemui Yaria Kuda Cemani. Bukan sekedar Mahendra dan Mahisa Pukat datang bertemu dan kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Tetapi pembicaraan-pembicaraan yang demikian harus disusul dengan upacara-upacara yang wajib dilakukan. Untuk kepentingan itu semuanya, maka Mahendra harus menunjuk beberapa orang tua untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan. Tetapi sebelumnya, karena Mahendra sudah mengenal dengan baik Arya Kuda Cemani, maka pokok persoalannya justru telah M.M. setujui bersama. Tetapi mereka tidak dapat M. meninggalkan segala macam ketentuan dan upacara yang harus diselenggarakan. Ketika hal tersebut didengar oleh Sri Maharaja, ternyata Sri Maharaja Yeang juga mengenal baik Mahendra, yang atas titahnya tinggal di istana, telah menaruh perhatian pula. Bahkan Sri Maharaja sendiri M.M. merintahkan kepada beberapa orang pejabat di istana untuk M.M. bantu segala macam keperluan Mahendra dan Arya Kuda Cemani. Akhirnya kedua belah pihak telah sampai pada satu persetujuan kapan M.M. akan melaksanakan pernikahan Mahisa Pukat dengan Sasi. Memang ada beberapa pihak yang tersinggung oleh kepastian bahwa Sasi akan menjadi istri Mahisa Pukat. Tetapi justru karena Sri Maharaja sendiri juga M.M. berikan restunya, maka tidak seorang pun yang berani menyatakan keberatannya atau dengan sengaja mengganggu rencana itu. Karena itu, maka segala persiapan dan upacara pendahuluan dapat berlangsung dengan wajar dan tidak terjadi hambatan yang berarti. Dengan demikian, maka sekali lagi Mahendra ingin pergi kepada Pokan Bajrasata untuk M.M. manggil Mahisa Murti, agar Mahisa Murti dapat ikut menunggui pernikahan Mahisa Pukat di Singasari. Karena perkawinan itu mendapat restu dari Sri Maharaja, maka Mahendra tidak dapat M.M. lenggarakannya sekedarnya saja. Apalagi orang tua Siasi, Arya Kuda Cemani. Tetapi Mahendra tidak ingin mengajak Mahisa Pukat yang akan segera M. memasuki saat pernikahannya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat M.M. memang ingin mengantarkan ayahnya pergi kepada Pokan Bajrasata, tetapi ayahnya justru berkeberatan. Kau sudah tidak sebaiknya menempuh perjalanan yang panjang lagi, Mahisa Pukat. Waktumu tinggal sedikit. Karena itu lebih baik kau M.M. persiapkan dirimu saja untuk M. memasuki hari-hari mu yang terpenting. Tetapi ayah tidak dapat pergi sendiri kepada Pokan Bajrasata berkata Mahisa Pukat bukankah pada perjalanan kita yang lalu telah terjadi sesuatu yang sama sekali tidak menarik. Tanda tanya. Aku justru ingin M.M. ngatakah kepadamu tentang hal itu. Bagaimana jika kau mengalami kesulitan di perjalanan sahut Mahendra? Tetapi aku tidak dapat M.M. biarkan ayah pergi sendiri, berkata Mahisa Pukat jika terjadi sesuatu dengan ayah, maka Mahisa Murti dan bahkan kakak Mahisa Bungalan tentu akan menyalahkan aku. Mereka tentu menganggap bahwa aku hanya dapat bermanja-manja sedangkan ayah menjadi semakin tua harus melakukan perjalanan yang berat dan panjang. Tetapi Mahendra kemudian berdesis Mahisa Pukat. Kau jangan terlalu mencemaskan aku. Aku M.M. sudah tua. Tetapi aku masih belum pikun. Karena itu, aku masih dapat berhati-hati di perjalanan. Jika aku tidak mencampuri persoalan orang lain, maka aku kira aku tidak akan menjumpai persoalan yang gawat. Jika beberapa saat yang lewat kita mendapat hambatan, itu karena kita sengaja mencampuri persoalan orang lain. Meskipun demikian Mahisa Pukat menjawab tidak ayah. Tidak sebaiknya ayah pergi sendiri. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu bertanya Mahendra ragu-ragu. Aku dapat pergi bersama ayah. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mencampuri persoalan orang lain, meskipun persoalan mereka itu juga menyangkut nama pada pokan kita. Jawab Mahisa Pukat. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya Mahisa Pukat. Bagaimanapun juga aku nasihatkan kepadamu agar kau tidak usah pergi. Jika kau tidak menghandaki aku pergi sendiri, baiklah aku akan mencari seorang kawan untuk menempuh perjalanan. Atau barangkali kau dapat menunjuk seseorang untuk menemani aku. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya ayah. Mungkin itu adalah salah satu jalan keluar jika ayah emang tidak mengijankan aku pergi. Jika demikian, siapa yang menurut pendapatmu dapat pergi bersama aku kepada pokan baraseta? Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia justru bertanya apakah tidak ada seorang senapati di istana ayah menurut ayah dapat pergi bersama ayah. Mungkin aku dapat mengajak salah seorang di antara mereka. Desis Mahendra. Namun tiba-tiba Mahisa Pukat berkata te tapi aku kira aku dapat mengusulkan seseorang. Siapa bertanya Mahendra? Orang itu tentu tidak akan berkeberatan pergi bersama ayah kepada pokan bajeraseta berkata Mahisa Pukat. Kemudian, siapa desak Mahendra? M. Pusidikara. Kawanku M. M. berikan tuntunan kepada para kesatria dan kasatrian, jawab Mahisa Pukat. Mahendra M. M. ngangguk-ngguk. Katanya jika kau menganggap bahwa orang itu pantas untuk pergi bersama ku kepada pokan bajeraseta, aku sama sekali tidak berkeberatan. Tentu ayah. Selain orangnya M. emang baik, ia M. emang miliki kemampuan iang tinggi, sehingga jika ada orang yang mengganggu perjalanan ayah, M. Pusidikara tidak akan menjadi beban ayah. Ia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Mahendra M. emang ngangguk-ngguk. Katanya baiklah, jika M. Pusidikara tidak berkeberatan. Tetapi apakah ia diizinkan untuk meninggalkan tugasnya? Aku akan berbicara dengan Pangeran Kuda Pratama. Jika aku berterus terang, maka Pangeran Kuda Pratama tentu tidak akan berkeberatan. Ketika kemudian hal itu disampaikan oleh Mahisa Pukat kepada Pangeran Kuda Pratama, maka Pangeran Kuda Pratama sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan kemudian M. Pusidikara dipanggilnya dan langsung diberitahukan kepadanya, bahwa Mahisa Pukat ingin minta pertolongannya. Ternyata seperti yang diduga oleh Mahisa Pukat, M. Pusidikara sama sekali tidak berkeberatan. Dengan senang hati ia M. emang menui permintaan Mahisa Pukat untuk mengantar ayahnya yang sudah menjadi semakin tua kepada pokan bajera setah. Demikianlah, pada hari ia yang sudah ditentukan, maka Manendra dan M. Pusidikara pun telah berangkat M. menuju kepada pokan bajera setah. Mahisa Pukat yang sebenarnya tidak ingin melepaskan ayahnya yang tua itu pergi tanpa diantarnya sendiri, mengantarnya sampai ke pintu gerbang. Hatinya M. emang menjadi berdebar-debar melihat ayahnya yang menjadi semakin tua itu melarikan kudanya menempuh perjalanan yang panjang. Tetapi hatinya M. menjadi sedikit tenang, bahwa ayahnya bersedia pergi bersama M. Pusidikara yang meskipun ilmu-nya masih setingkat di bawahnya, tetapi ia termasuk otang yeang berilmu tinggi. Sejenak kemudian, maka Mahendra dan M. Pusidikara itu pun telah menyusuri jalan. Jalan bulak yeang panjang. Sementara itu, langit pun menjadi semakin cerah karena matahari M. emang jat semakin tinggi. Awan putih, mengalir di hemis angin semilir menuju ke puncak bukit. Di arah utara sekelompok bangau terbang melintas dengan cepat, seakan-akan menjadi cemas bahwa mereka tidak akan mendapatkan mangsanya yeang sempet bersembunyi. Di perjalanan banyak yang sempet diperbincangkan oleh Mahendra dan M. Pusidikara. Kadang-kadang M. Pusidikara niemuji kelebihan Mahisa Pukat. Bahkan mengaguminya. Mahisa Pukat masih muda berkata M. Pusidikara tetapi kemampuan dan pengalamannya dalam melahkanuragan terlalu luas dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tua sebagaimana aku ini. Di hadapan Mahisa Pukat rasa-rasanya aku tidak lebih dari seekor katak di dalam tempurung. Tanda petik. M. Pusidikara terlalu M. M. Uji Desisma menerah sebenarnya aku akan lebih berbangga jika anakku M. M. miliki kelebihan kemampuan dan pengalaman di bidang yeang lain kecuali olahkanuragan. Tetapi agaknya Mahisa Pukat bukan seseorang yang M. M. miliki pengetahuan yang cukup apalagi dalam ilmu pemerintahan. Tidak jawab M. Pusidikara di bidang pemerintahan pun Mahisa Pukat M. M. miliki kemampuan yang cukup. Bahkan sebagai seorang pemimpin kelompok pelayanan dalam, Mahisa Pukat memiliki kemampuan jauh lebih baik dari mereka yang M. M. miliki jabatan setingkat di kalangan pelayanan dalam. Karena itu, dalam kesempatan luang, pangeran kuda Pratama sering berbincang dengan Mahisa Pukat. M. M. memuji lagi, Desisma Hendra. M. Pusidikara tertawa. Katanya sekali lagi aku mengatakan bahwa aku tidak sekedar M. M. Uji. Aku M. memang M. M. Uji. Tetapi pujianku merupakan ungkapan kekagumanku, M. Pusidikara berhenti sejenak. Lalu katanya pembicaraan I. M. M. sering dilakukan oleh Mahisa Pukat dan pangeran kuda Pratama agaknya akan menguntungkan kedua belah pihak. Pangeran kuda Pratama M. mendapat pikiran-pikiran baru yang sedar dari Mahisa Pukat yang muda, sementara itu Mahisa Pukat akan banyak mendapatkan pengetahuan serta menimba pengalaman dari pangeran kuda Pratama yang selain berilemu sangat tinggi, juga seorang yang M. M. miliki pengetahuan I. M. Sangat luas dalam banyak bidang. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya aku juga harus mengucapkan terima kasih kepada pangeran kuda Pratama. Pangeran kuda Pratama I. M. juga mengagumi kelebihan Mahisa Pukat dalam banyak hal, ternyata dengan sengaja telah. M. M. berikan banyak pengetahuan kepada anak muda itu. Bahkan juga dalam melahkan nuragan, berkata M. Pusidikara. Apakah benar begitu bertanya Mahendra? M. Pusidikara mengangguk sambil menjawab dengan sungguh-sungguh sebenarnya lah demikian. Mahisa Pukat M. emang seorang anak muda yang akan dapat M. emegang masa depan. Karena itu, maka penempatannya di Kasatrian adalah tepat sekali. Mahendra tidak bertanya lagi. Kepalanya masih saja menggangguk-angguk kecil. Dengan demikian M. A. K. Ia telah meletakkan banyak harapan pada Mahisa Pukat bagi masa depannya. Namun Mahendra pun teringat pula kepada Mahisa Murti. Mahisa Murti dalam segala hal tidak kalah dari Mahisa Pukat. Seandainya ada selisih di antara keduanya, maka selisih itu hanya selapis-selapis tipis. Namun nasib keduanyalah yang M. emang berbeda. Tetapi agaknya Mahisa Murti pun telah meletakkan pilihannya. Sebagai mana Mahisa Pukat mengabdi di Kasatrian, maka Mahisa Murti pun telah M. emang milih tempat untuk mengabdi. Di padepokan bajera setah. Namun kehadiran Pangeran Kuda Pratama di Kasatrian agaknya akan M. emang berikan harapan yang lebih baik bagi Mahisa Pukat. Jika M. emang dikatakan M. pusi dikara itu benar, Mahisa Pukat akan dapat menambah pengetahuannya menjadi semakin luas. Tidak hanya dalam melahkan huragan. Tetapi juga dalam ilmu M. emang lain. Untuk beberapa saat keduanya melarikan kuda mereka sambil berdiam diri. Seakan-akan M. reka sedang menikmati wajah Cakrawala di hadapan mereka. Lereng pebukitan yang hijau emang manjang. Sawah Yeang luas dengan tanamannya yang subur M. emang bentang. Ketika matahari M. memancarkan panasnya yang terik, M. A. K. keduanya pun M. Rasa perlu untuk beristirahat. Tetapi, Mahendra tidak mengajak M. pusi dikara beristirahat di K. E. yang pernah disinggahinya ketika ia dan Mahisa Pukat pergi kepada pokan bajera setah. Kepada M. pusi dikara, Mahendra sudah menceritakan apa yang telah terjadi ketika mereka singgah di kedai itu. Aku M. emang tidak dapat mencegah Mahisa Pukat mencampuri persoalan orang-orang itu berkata Mahendra karena persoalan mereka langsung menyangkut pada pokan bajera setah. M. pusi dikara mengangguk-angguk. Katanya seandainya tidak menyangkut pada pokan bajera setah sekalipun, apabila anak muda itu tersentuh rasa keadilannya, maka ia tentu akan melibatkan diri. Mahendra mengangguk-angguk. Memang sulit bagi Mahisa Pukat dan tentu juga Mahisa Murti untuk berdiam diri jika mereka melihat sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Apalagi jika rasa keadilan mereka tersinggung sebagaimana dikatakan oleh M. pusi dikara. Demikianlah, maka keduanya pun telah beristirahat di sebuah kedai yang tidak terlalu besar, tetapi cukup ramai. Beberapa orang telah berada di kedai itu. Tidak ada yang menarik perhatian Mahendra dan M. pusi dikara. Namun keduanya sudah berniat untuk tidak mencampuri persoalan orang lain jika persoalannya masih terbatas dalam batas-batas kewajaran. Ternyata M. memang tidak ada persoalan apapun yang terjadi di kedai itu. Meskipun demikian, keduanya merasa sedikit tertarik pada pembicaraan beberapa orang yang ada di kedai itu, bahwa sekelompok orang sehari sebelumnya telah melintasi daerah itu. Mereka mengaku orang-orang kediri berkata salah seorang di antara mereka. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sejak kediri dikalahkan oleh singa sari, maka betapapun tenangnya. Permukaan hubungan antara singa sari dan kediri, namun di bawah wajah yang tenang itu masih saja terdapat geletar yang setiap saat akan dapat bergejolak dan muncul di permukaan. Beberapa kali telah teka dibenturan kekerasan di kediri antara mereka yang berbeda sikap. Juga benturan kekerasan antara orang-orang kediri dan orang-orang singa sari. Mahendra dan M. Pusidikara hanya mendengarkan saja pembicaraan orang-orang di kedai itu tentang orang-orang kediri yang melintasi daerah mereka. Mereka M. Emang tidak berbuat apa-apa berkata salah seorang dari mereka. Meskipun Mahendra dan M. Pusidikara tidak M. mencampuri pembicaraan itu, namun mereka mendengarkan dengan baik. Hal itu akan dapat M. menjadi laporan yang akan disampaikan oleh M. Pusidikara kepada Pangeran Kuda Pratama. Demikianlah, setelah Mahendra dan M. Pusidikara cukup lama beristirahat, mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka lagi. Perjalanan kepada Pokan Bajra setah M. emang perjalanan yang cukup panjang. Tetapi karena keduanya tidak mengalami hambatan apapun juga, maka perjalanan mereka M. emang lebih cepat dari perjalanan Mahendra dan M. Isap Pukat beberapa saat yang lalu. Meskipun demikian, keduanya masih juga harus berhenti lagi untuk M. emang beri kesempatan kuda mereka beristirahat. Tetapi karena malam mulai M. emang bayangi perjalanan M. mereka, maka sudah tidak ada lagi kedai yang terbuka pintunya. Karena itu, M. A. K. emang mereka harus beristirahat di tepi jalan dan M. emang biarkan kuda M. reka M. inum air yang bening di parit yang mengalir gemercik di pinggir jalan. Kemudian M. emang beri kesempatan kuda-kuda itu untuk merenggut rumputan yang segar yang tumbuh di tanggul parit, sementara Mahendra dan M. Pusidikara duduk bersandar batang-batang yang tumbuh di pinggir jalan. Angin yang semilir M. emang buat M. reka justru terkantuk-kantuk. Sementara kuda mereka masih sibuk makan rumputan segar di tanggul parit. Mahendra dan M. Pusidikara M. emang tidak tergesa-gesa. Jarak yang akan ditempuh sudah tidak terlalu jauh lagi. Mereka akan sampai kepada pokan bajera setah jauh lebih awal dari perjalanan Mahendra dan Mahisa Pukat Ieang terhenti di perjalanan. Kita akan segera sampai berkata Mahendra. Namun katanya kemudian tetapi kuda-kuda itu sudah menjadi lelah dan lapar sehingga kasihan jika M. emang aksa kuda-kuda itu meneruskan perjalanan meskipun sudah tidak jauh lagi. Kita juga tidak terlalu tergesa-gesa jawab M. Pusidikara. Mahendra mengangguk-angguk sambilnya menjawab bahkan seandainya kita bermalam di sini. Bermalam bertanya M. Pusidikara. Mahendra tertawa. Katanya hanya seandainya. Mataku tiba-tiba saja merasa sangat mengantuk. Angin inilah yang seakan-akan mengipasi wajahku. M. Pusidikara tersenyum. Katanya ya. Aku juga mengantuk. Mungkin kita merasa letih dan sedikit lapar. Mahendra justru tertawa. Katanya padahal kita masih harus menunggu sampai pada pokan. Tidak ada lagi kedai yang terbuka di malam hari. Kecuali jika ada keramaian di salah satu padukuhan yang akan kita lewati. Keramaian dan tontonan desis M. Pusidikara. Ya jawab Mahendra tari topeng. M. Pusidikara menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak. Menjawab lagi. Matanya benar-benar terasa M. Tetapi keduanya tidak ingin tertidur di tempet itu. Karena itu, ketika kuda-kuda mereka sudah puas makan dan minum. Serta beristirahat beberapa saat, maka keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka kepada pokan bajera setah. Tetapi ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang besar, ternyata seperti yang mereka katakan, di halaman yang luas dari sebuah rumah yang besar, terdapatkah ramai yang agaknya akan diselenggarakan tontonan pula? Karena itu, meskipun tontonan yeang agaknya akan diselenggarakan di pendapat rumah yeang besar itu belum dimulai, namun di halaman rumah itu, bahkan di luar halaman sudah banyak orang berjualan. Nah, bersis Mahendra ternyata doa kita dikabulkan. Ada keramaian dan mungkin tontonan. Tetapi yeang penting bukan tontonannya. Tetapi di sekitar TMP tentu terdapat sebuah kedai yang masih terbuka pintunya. Atau tentu ada orang yang berjualan di pinggir jalan. Seandainya kita harus duduk di pinggir jalan, bukankah orang-orang di sekitar tempet ini tidak mengenal kita? M. Pusidikara tersenyum. Katanya di masa muda, Ki Mahendra tentu termasuk orang yeang senang menempuh perjalanan. Katakanlah bertualang. Aku di masa mudaku emang seorang petualang berkata Mahendra. M. Pusidikara tertawa. Namun em mereka sudah emang perlambat perjalanan mereka dan berhenti tidak jauh dari tempat keramaian. Ternyata hanya beberapa puluh langkah dari tempat keramaian itu terdapat sebuah kedai yeang masih buka atau sengaja em em buka pintu justru karena ada keramaian itu. Meskipun kedai itu tidak terlalu besar, tetapi nampaknya cukup bersih dan lengkap. Mahendra dan M. Pusidikara kemudian telah berhenti di depan kedai itu. M. M. Menambatkan kuda mereka dan M. Memasuki kedai yang masih sepi itu. Silahkan kisanak pemilik kedai itu M. M. Persilahkan dengan ramah. Lalu katanya pula kedai ini justru baru saja dibuka karena di depan itu ada keramaian. Daganganku masih utuh, hangat dan barangkali ada yeang sesuai dengan selera kisanak. Mahendra tersenyum sambil menjawab kami sedang dalam perjalanan. Karena itu, kami merasa lapar. Apapun yang ada, tentu sesuai dengan selera orang kelaparan. Tanda petik. Pemilik kedai itu tertawa. Katanya sebenarnya aku ingin mendapat penilaian tentang masakanku. Tetapi jika kisanak M. emang lapar, maka agaknya seperti apapun masakanku tentu terasa enak sekali. Dengan demikian maka penilaian kisanak menjadi kurang wajar. Mahendra dan M. Pusidikara tertawa pula. Dengan nada tinggi M. Pusidikara berkata te tapi aku harap lidahku masih juga mampu eme nilai masakan kisanak. Tetapi sudah tentu ada perhitungan tersendiri sebagai harga penilaian ku, karena aku eme emang seorang ahli menilai masakan. Pemilik kedai itu tertawa berketanjangan. Namun kemudian ia bertanya nah, sekarang kisanak akan eme emesan apa? Mahendra dan M. Pusidikara pun km udian eme emesan eme inuman dan makanan bagi mereka masing eme asing. Ketika pesanan itu disampaikan, maka Mahendra pun bertanya tontonan apakah ye yang akan dipagelarkan nanti? Wayang topeng jawab pemilik kedai itu penari-penari itu datang dari kabuyutan teleng. Kabuyutan yang terkenal dengan penari-penari topengnya. Oh Mahendra mengangguk-angguka, sementara pemilik kedai itu berkata selanjutnya rencananya tontonan itu akan berlangsung semalam suntuk. Mahendra dan M. Pusidikara mengangguk-angguk. Dengan nada berat Mahendra bertanya apakah dipadukuhan ini sering diselenggarakan keramaian dengan tontonan seperti itu? Bukan sering kisanak. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang kebetulan eme eme miliki kelebihan uang jika eme eme punya keperluan, telah menelenggarakan keramaian seperti itu. Mahendra dan M. Pusidikara eme ngangguk-angguk. Sementara pemilik kedai itu berkata selanjutnya jika eme mereka tidak mau menyelenggarakan keramaian, lalu bagaimana nasib para penari topeng? Bukankah mereka seperti juga kita eme merlukan makan, pakaian dan papan? Memang ada di antara eme mereka yang meta pencahariannya sehari-hari adalah bertani. Sedangkan menari hanyalah sekedar kesenangan saja. Tetapi ada di antara mereka yang sedikit banyak mengharapkan bahwa kemampuannya menari itu dapat menunjang kesejahteraan hidup mereka dan keluarga mereka. Tanda petik. Mahendra dan M. Pusidikara masih saja mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja M. Pusidikara berkata tetapi ada saat dua orang penari yang merasa malu untuk meniebut hubungan antara kemampuannya menari dengan imbalan yang diperolehnya. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia berkata itu adalah keanekaragaman sifat dan watak seseorang. Tanda petik. Mahendra dan M. Pusidikara tidak bertanya lagi. Tetapi mereka mulai menikmati eme akanan dan minuman yang telah mereka pesan. Ternyata makanan dan minuman di kedai itu eme memang cukup eme menui selera Mahendra dan M. Pusidikara. Bahkan mungkin juga orang-orang lain yang datang ke dalam kedai kecil itu. Sementara itu, orang yang berkerumun di rumah yang menyelenggarakan keramaian itu menjadi semakin banyak. Gamalam pun mulai dipukul meskipun tontonannya sendiri masih belum mulai. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang yang berkerumun di halaman keramaian itu eme asih duduk-duduk menyebar karena pertunjukan masih belum dimulai, tiba-tiba saja telah terjadi kekalutan. Beberapa orang tiba-tiba eme memasuki halaman rumah itu sambil berteriak-teriak kasar. Dua orang di antaranya naik ke pendapas sambil berteriak berhenti, berhenti. Orang-orang yang sedana duduk-duduk di halaman terkejut. Sebagian dari eme mereka telah menepi. Bahkan ada yang menyingkir. Mahendra dan M. Pusidikara yang sudah selesai makan, ikut terkejut pula. Kepada pemilik kedai itu M. Pusidikara bertanya apa yang terjadi? Entahlah jawab pemilik kedai itu sambil melangkah keluar dari kedainya. Seorang yang menyingkir dari halaman rumah yang menjadi ribut itu lewat di depan kedai itu dengan tergesa-gesa tetapi pemilik kedai itu M. menghentikannya dan bertanya apa yang terjadi di halaman rumah itu? Keributan. Ada orang yang tiba-tiba saja berteriak-teriak tidak menentu, jawab orang itu. Kenapa bertanya pemilik kedai itu? Tidak seorang pun tahu apa sebabnya dan tidak seorang pun tahu siapakah mereka itu jawab orang yang lewat itu pula. Namun agaknya orang itu tidak ingin berhenti lebih lama lagi. Ia merasa lebih baik pergi daripada harus M. mengalami sesuatu di tempat itu. Pemilik kedai itu M. emang tidak dapat menahannya. Namun dari depan kedainya ia melihat tempat keramaian itu menjadi semakin ribut. Bahkan orang-orang mulai berlari-larian meninggalkan tempat itu. Terutama perempuan dan anak-anak. Mereka M. menjadi ketakutan ketika beberapa orang yang M. memasuki halaman itu berteriak-teriak dengan kasar. Mereka M. rusak peralatan pertunjukan, dan bahkan M. reka melemparkan gamelan I. yang sudah mulai ditabuh. Pemilik kedai itu telah menyeberang jalan dan melihat apa yang terjadi. Tetapi ia tidak sempat mendekat. Bahkan pemilik kedai itu pun telah M. menjauh pula. Ketika seorang laki-laki bergeser keluar dari halaman di antara beberapa orang yang lain yang kebetulan telah dikenal oleh pemilik kedai itu, maka ia pun bertanya lagi apa yang terjadi. Orang itu M. menggeleng. Katanya aku tidak jelas. Namun kemudian seorang yeang lain yang juga telah dikenalnya berkata orang-orang yeang datang itu menjadi marah. Mereka marah justru karena ada keramaian di sini. Kenapa bertanya M. Pusidikara yang tiba-tiba saja telah berdiri di belakang pemilik kedai itu? Aku tidak jelas jawab orang itu. M. Pusidikara termangu-emangu sejenak. Didorong oleh keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi, maka ia pun berkata kepada Mahendra aku akan melihat sebentar. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia pergi bersama anaknya, mereka terhambat karena M. mereka mencampuri persoalan orang lain. Tetapi justru karena orang lain itu tersangkut pula pada pada pokan bajera setah. Tetapi Mahendra tidak dapat mencegah M. Pusidikara, meskipun sebelum berangkat mereka telah sepakat untuk tidak M. mencampuri persoalan yeang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Bahkan sebelum melangkah M. Pusidikara itu berkata aku tidak akan mencampuri persoalan yang terjadi di rumah itu. Aku hanya ingin tahu. Mahendra termangu-emangu. Tetapi ia hanya diam saja ketika M. Pusidikara melangkah M. memasuki halaman itu. Halaman rumah orang yeang sedang menyelenggarakan keramaian itu M. emang menjadi kacau. Di pendapa gamelan yang sudah diatur rapi M. menjadi berserakan. Beberapa orang menyeret pemilik rumah itu sambil mengumpet-umpet. Kau M. emang orang yang tidak tahu diri teriak seseorang yang M. eni eret pemilik rumah itu dalam keadaan seperti ini. Kau masih sempat bersukaria. Menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yeang tidak berarti. Apa sebenarnya maksud kisanak dan siapakah kisanak itu bertanya pemilik rumah itu. Sebelum orang yang menyeretnya menjawab, maka terdengar jerit seorang perempuan. Ternyata istrinya juga diseret ke pendapa dan kemudian dilemparkannya ke dekat suaminya sehingga jatuh terguling. Dengan tergesa-gesa suaminya menolongnya sehingga keduanya kemudian duduk di lantai sementara beberapa orang berdiri emeng rumuninya. Kenapa kalian tidak tanggap? Akan keadaan bentak seorang yeang bertubuh tinggi kekar. Berjambang dan berkumis lebat. Rambutnya bergerai terjulur di bawah ikat kepalanya yeang dipakainya sekenanya saja. Kami tidak tahu maksud kisah naksahut pemilik rumah itu. Gila kau! Apakah aku harus menampar mulutmu geram orang bertubuh kekar itu? Jangan! Aku hanya bertanya. Jika aku sudah mendapat penjelasan, aku tentu akan melakukannya. Kau adalah gambaran orang-orang yang tidak tahu diri, penjilat dan pengkhianat. Teriak orang yang bertubuh kekar itu. Sebutkan, apakah kesalahan kami bertanya pemilik rumah itu? Kenapa kau hembur-hemburkan uangmu, sementara kami eme merlukan uang untuk perjuangan kami yang eme asih jauh dari selesai, berkata orang itu. Apakah yang kau maksud dengan perjuangan kami bertanya pemilik rumah itu? Tiba-tiba saja kaki orang bertubuh kekar itu eme nyambar mulut pemilik rumah itu, sehingga orang itu terdorong dan jatuh terlentang. Terdengar orang itu mengaduh, sementara istrinya berusaha menolongnya sambil menangis. Jangan kau tangisi suam imu geram orang bertubuh kekar itu jika kau tidak mau diam, maka kaulah yang akan aku bawa. Meskipun dadanya menjadi sesak oleh isaknya yang tertahan, namun perempuan itu berusaha untuk tidak menangis lagi. Dengar baik-baik berkata orang bertubuh kekar kita sekarang sedang berusaha eme menegahkan kewibawaan kekuasaan di kediri. Kita eme merlukan dukungan dari segala pihak. Kita semua harus berprihatin. Semua tenaga, harta benda dan pikiran kita harus kita curahkan untuk perjuangan kita yang panjang. Bahkan nyawa kita. Sementara kau bersenang-senang dengan menghambur-hamburkan uang tanpa arti sama sekali. Apa maksudmu dengan menegahkan kewibawaan kekuasaan di kediri? Kau gila geram orang yang bertubuh kekar itu, sehingga suami istri pemilik rumah itu eme menjadi ketakutan ke diri harus bangkit untuk menggulingkan kuasa singasari. Tetapi, tetapi, lingkungan ini bukan telatah ke diri, desis pemilik rumah itu dengan ragu-ragu. Sekali lagi kaki orang bertubuh kekar itu menyambar dagu pemilik rumah itu, sehingga sekali lagi orang itu jatuh terlentang. Sementara istrinya tidak lagi berani menangis meskipun ia berusaha eme membantu suaminya bangkit lagi. Katakan sekali lagi. Lehermu akan aku putuskan dengan pedangku ini geram orang bertubuh kekar itu. Maksudku, maksudku, apa yang dapat aku bantu bertanya pemilik rumah itu? Nah, seharusnya kau bertanya seperti itu sahut orang bertubuh kekar itu karena kau sudah terlanjur menyiapkan sebuah keramaian, maka apa boleh buat? Jika keramaian dan tontonan ini urung, maka orang-orang yang sudah siap untuk menonton, akan menjadi kecewa, orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya karena itu tebu es kesalahanmu dengan menyediakan uang sebanyak yang kau pergunakan untuk keramaian ini. Jika tidak, maka aku akan eme ngambil sendiri uang dan barang-barang perhiasanmu yang nilainya akan lebih banyak dari jikakah sendiri yang mengambilnya dan eme berikannya kepada aku. Kedua orang suami istri itu saling berpandangan. Namun orang bertubuh kekar itu eme-em bentak cepat, atau aku akan mengambilnya sendiri? Bahkan aku akan mengambil perhiasan yang dipakai oleh istrimu. Tetapi akan lebih mudah jika aku bawa beserta istrimu sama sekali. Jangan, jangan lakukan itu minta pemilik rumah itu. Jika demikian, berikan uang itu, geram warang itu. Baiklah. Kami akan mengambilnya jawab pemilik rumah itu ketakutan. Kau sendiri mengambilnya. Biar istrimu tinggal di sini. Jika kau ingkar, maka istrimu akan pergi bersamaku, tiba-tiba saja orang itu tertawa berkelanjangan. Pemilik rumah itu eme-emang tidak dapat berbuat lain. Ia pun segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang itu. Empu sidikara termangu-mangu sejenak. Ia melihat sikap orang-orang yang berada di pendapat itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa keadilannya benar-benar tersinggung. Apalagi jika kemudian pemilik rumah itu keluar dari ruang dalam sambil eme-em bawa sekampil uang. Tanpa eme-em nunggu pemilik rumah itu eme-emirahkan, Maka sekampil uang itu pun segera disambar oleh orang bertubuh kekar itu sambil berkata Aku tahu, bahwa kau ingin eme nipu aku. Uang sekian ini tentu tidak akan cukup untuk eme-em beayai keramaian semeriah ini dengan tontonan semalam suntuk. Tetapi kami tidak ingin ribut-ribut lagi. Kami juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah menunggu di halaman untuk menonton tari topeng yang sudah dipersiapkan. Karena itu, maka aku terima uang ini apa adanya. Kau boleh melanjutkan rencanamu. Pemilik rumah itu tidak dapat menjawab apa-apa. Ia eme-emang harus merelakan uang itu daripada istrinya serta perhiasan ye yang melekat di tubuh istrinya itu dibawa oleh orang-orang yang tidak dikenal itu. Bagi pemilik rumah itu, uang, perhiasan dan bahkan harta benda akan dapat dicarinya lagi. Tetapi tidak dengan istrinya itu. Tetapi bagi empu sidikara, tingkah laku orang-orang ye yang mengaku orang kediri itu tidak dapat diterimanya. Namun ketika ia bergerak selangkah, seseorang telah menggamitnya. Empu sidikara ye berpaling itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Mahendra yang tadi ditinggalkannya di luar, ternyata sudah menyusulnya masuk ke halaman pula. Sebelum Mahendra berkata sesuatu, empu sidikara justru sudah mendahului kita sudah berjanji untuk tidak mencampuri persoalan orang lain. Mahendra tersenyum. Katanya ya kita tidak akan mencampuri persoalan orang lain. Tetapi yang terjadi itu sudah menyinggung rasa keadaanku jawab empu sidikara. Aku emengerti empu. Jika aku minta empu tidak mencampuri persoalannya, bukan sekedar karena kita sudah berjanji. Tetapi kita juga harus menjaga keselamatan pemilik rumah itu, istrinya dan bahkan orang-orang padukuhan ini jawab Mahendra. Empu sidikara termangu emangu sejenak. Sementara Mahendra berkata selanjutnya jika kita mencampuri persoalannya, mungkin kita dapat emengurungkan niatnya malam ini. Tetapi bukankah kita tidak selalu berada di padukuhan ini? Bagaimana jadi niat jika besok emreka kembali kemari dan berbuat lebih jahat lagi? Barangkali emreka tidak saja mengambil luangnya, tetapi juga istrinya sebagaimana dikatakannya. Empu sidikara menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata Kimahendra benar. Bagi pemilik rumah itu, maka istrinya dan keselamatan keluarganya tentu lebih berharga daripada uangnya. Karena itu, sebaiknya kita emangu tidak mencampuri persoalannya. Tanda petik. Empu sidikara mengangguk-angguk. Apalagi ketika ia melihat orang-orang yang datang emem buat gaduh itu sudah mulai emelangkah turun dari pendapa sambil emem bawa uang dalam kampil yang diberikan oleh pemilik rumah itu. Dalam pada itu, Imahendra dan empu sidikara telah keluar pula dari halaman dan kembali ke kedai. Sementara itu, Imahendra bergumam kita belum emem belayar harga makanan dan eminuman dari kedai itu. Tetapi sebelum keduanya masuk ke dalam kedai, maka beberapa orang YGMM buat keributan di halaman rumah sebelah telah keluar pula dan melintas di depan kedai itu. Namun tiba-tiba mereka berhenti beberapa langkah di depan kedai kecil itu. Seorang di antara mereka telah melangkah mendekati dua ekor kuda yang ditambatkan pada petoke patok bambu di depan kedai itu. Mahendra dan empu sidikara menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika orang itu mulai mengusap leher kuda itu. Tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak, hi, siapakah pemilik kedai ini? Pemilik kedai yang masih berdiri di pinggir jalan itu pun menjadi termangu-emangu sejenak. Namun KM Udian dengan ketakutan ia melangkah ke pintu kedai sambil berkata dengan suara bergetar, Aku, Kisana. Jangan takut berkata orang itu, aku tidak emem punyai persoalan dengan kau. Tetapi aku hanya ingin bertanya, siapakah pemilik kuda-kuda ini? Jantung pemilik kedai itu menjadi berdebar-debar. Sementara itu orang yang bertubuh keekar itu telah berdiri di dekat kuda-kuda itu pula. Bahkan ia telah emem bentak dengan lantang siapa pemilik kuda ini, hi. Sebelum pemilik kedai itu yang ketakutan itu eme menjawab, empusi dikara lah yang menjawab kami Kisana. Kamilah pemilik kedua ekor kuda itu. Bahkan kemudian empusi dikara itu berpaling kepada Mahendra sambil berkata hampir berbisik. Bukankah kami tidak sedang eme mencampuri persoalan orang lain sekarang ini? Mahendra sempat tersenyum sambil menjawab tidak. Kita tidak sedang mencampuri persoalan orang lain. Karena itu maka empusi dikara pun segera melangkah maju mendekati kudanya yang nampaknya menarik perhatian. Orang-orang itu agaknya eme memang sangat tertarik kepada kuda-kuda itu. Orang yang bertubuh kekar itu berkata Kisana, apakah kuda kalian hanya dua ekor ini? Ya jawab Mahendra dua ekor untuk dua orang. Di rumah bertanya orang itu, tidak. Kami tidak eme-em punya yang lain. Kami bukan orang kaya, sehingga seekor kuda bagi kami masing-masing sudah lebih dari cukup. Orang itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata Kisana, Sebagaimana aku katakan tadi di rumah seberang jalan, bahwa kita semuanya sedang berjuang. Orang yang sedang eme mengadakan keramaian dengan tontonan itu telah dengan sukarlah menyumbang uang sekampil penuh. Meskipun belum sebanyak beaiak keramaiannya, namun sambangan itu cukup berharga bagi kami. Nah, sekarang, aku berharap Kisana berdua juga bersedia menyumbang bagi perjuangan kami. Apakah kami juga harus menyumbangkan sekampil uang? Kisana, sudah aku katakan, bahwa kami bukan orang-orang kaya, jawab Mahendra. Aku tahu itu bentak orang bertubuh kekar itu seandainya kau orang kaya sekalipun, kau tentu tidak eme-em bawa uang sebanyak itu dalam perjalanan. Jadi maksud Kisana bertanya Mahendra, kami eme-em butuhkan kuda-kuda kalian untuk eme-em percepat gerak kami jawab orang bertubuh kekar itu. Tetapi Mahendra menjawab kuda kami hanya dua, sedangkan kalian lebih dari dua orang. Bukankah akan sia-sia saja? Sekarang kami mendapat dua. Besok kami eme mendapat dua dan besok malam kami eme mendapat dua lagi, jawab orang bertubuh kekar itu. Namun M. Pusidikara justru tertawa. Katanya dari mana saja kau dapatkan kuda-kuda itu? Merampas milik orang lain sebagaimana kalian ingin merampas kuda kami? Meti orang bertubuh kekar itu terbelalak. Dipandanginya M. Pusidikara dengan tajamnya. Kemudian oareng itu pun mengeram tegasnya, aku ingin eme-em miliki kuda kalian. Apapun alasan kami. Bahkan tanpa alasan sekalipun. Kalian tidak eme-em punyai pilihan. Kalian tidak dapat menolak keinginan kami untuk eme-em miliki kuda kalian, kecuali kalian ingin mati. Dengar kisah nak jawab Mahendra yang masih bernada rendah kami bukan orang-orang kediri sebagaimana kalian. Karena kami mendengar di rumah sebelah, bahwa kalian sedang berjuang bagi kediri. Tetapi itu cerita Rangayawara. Sekarang tidak ada persoalan apapun yang timbul antara Singasari dan kediri. Keduanya dapat hidup berdampingan dalam persekutuan yang damai. Memang ada beberapa orang yang tidak puas atas keadaan itu dikediri. Mereka juga berusaha untuk menumbuhkan kekacauan. Dan itu sama sekali bukan perjuangan. Itu adalah sikap dan pandangan orang Singasari. Tetapi berbeda dengan sikap dan pandangan orang kediri, jawab orang bertubuh kekar itu. Tetapi apakah benar kau berjuang untuk kediri sebagaimana yang kau katakan? Aku yeokin, seandainya sekelompok orang kediri yang tidak puas terhadap keadaan dan tatanan pemerintahan dalam hubungannya antara kediri dan Singasari, caranya tentu tidak seperti yang kau lakukan. Kau tentu eme manfaatkan kemelut kecil yang timbul itu untuk mencari keuntungan bagi dirimu sendiri. Kau merampok dengan alasan yang kau buat-buat. Namun dengan demikian, yang akan mendapatkan getahnya adalah orang-orang kediri, jawab Mahondra. Setan kau bentak orang bertubuh kekar itu siapakah kalian yang berani sesorah di hadapanku? Namaku Mahondra. Aku adalah orang padepokan bajera setah. Sekarang, jawab pertanyaanku. Kalian ini siapa bertanya Mahondra? Siapapun kami, sama sekali bukan soal bagi kalian jawab orang itu tetapi serahkan kuda kalian atau kalian atau kalian menjadi mayat di sini. Yang kalian lakukan itu adalah ciri-ciri perbuatan perampok empu sidikara yeang eme nyahut. Karena itu, maka kami sama sekali tidak akan merelakan kuda-kuda kami. Apakah kuda-kuda kalian lebih berharga dari nyawa kalian bertanya orang itu? Bukan begitu kisanak. Nyawa kuda-kudaku lebih berharga dari nyawa kalian sahut empu sidikara. Orang bertubuh kekar itu eme geram. Katanya setan kalian. Kalian telah eme eme buat kami marah. Bukan maksud kami kisanak berkata Mahondra sebenarnya kami tidak ingin berselisih. Tetapi kami juga tidak ingin kehilangan kuda-kuda kami. Kau orang tua tidak tahu diri. Ditiup angin pun tubuhmu akan roboh. Apakah kau masih akan berkelahi melawan kami? Bertanya orang itu. Mahondra menarik nafas dalam-dalam. Mah Isap Pukat pun selalu eme eme peringatkannya bahwa ia sudah terlalu tua untuk bertempur. Tetapi apa boleh buat? Ia tidak dapat eme eme berikan kudanya. Meskipun ia sudah eme menjadi semakin tua, namun ia masih eme eme miliki iandasan ilmu yang cukup. Demikianlah, maka Mahondra dan M. Pusidikara tidak dapat mengelak dari pertengkaran yang bahkan mungkin akan terjadi kekerasan karena eme mereka tidak mau melepaskan kuda mereka. Betapapun eme mereka berusaha menghindarinya dengan niat tanpa mencampuri persoalan orang lain, namun ternyata persoalan itu datang atas mereka sendiri. Dalam pada itu, maka orang bertubuh kekar itu berkata kepada dua orang kawannya hi, dorong orang-orang itu mundur. Aku akan eme eme bawa kuda mereka. Tanda petik. Jangan sahut Mahondra. Kau tidak eme eme punyai pilihan lain. Tetapi jika kau menjadi keras kepala, maka nasibmu akan eme menjadi sangat buruk. Jauh lebih buruk dari pemilik rumah yang sedang mengadakan keramaian itu, berkata orang bertubuh kekar itu. Sebelum Mahondra menjawab, dua orang telah eme mendekati Mahondra dan M. Pusidikara. Dengan garang orang yang kemudian berdiri di hadapan Mahondra itu berkata pergilah. Atau wajahmu akan menjadi pengap. Jangan terlalu garang kisanak berkata Mahondra kuda-kuda itu adalah kuda-kuda kami. Kalian tidak berhak eme eme bawanya. Apalagi aku masih sangat eme merlukannya. Persetan dengan orang itu berkata orang yang bertubuh kekar jika ia eme asih berbicara lagi, sobek saja bibirnya atau rontokan giginya. Tanda petik. Tetapi Mahondra ternyata masih eme menjawab jangan berkata begitu. Apakah kita sama sekali tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai hubungan antara sesama? Orang yang berdiri di hadapan Mahondra eme emang tidak berpikir lebih panjang lagi. Tiba-tiba saja tangannya terayun menampar mulut Mahondra. Tetapi orang itu menjadi terkejut sekali. Ia tidak tahu apa yang telah eme eme bentur tangannya. Tetapi pergelangan tangannya eme menjadi sakit sekali. Sementara itu telapak tangannya sama sekali tidak menintuh mulut Mahondra. Setan, apa yang kau lakukan bentak orang itu? Aku tidak berbuat apa-apa jawab Mahondra. Orang itu menjadi marah sekali. Sekali lagi ia mengayunkan tangannya. Jauh lebih keras. Bahkan orang itu mengira bahwa bukan saja wajah Mahondra menjadi pengap, tetapi mungkin justru lehernya akan terputar dengan kerasnya. Tetapi orang itu bukan saja terkejut. Tetapi orang itu mengaduh kesakitan. Sekali lagi pergelangan tangannya terasa eme eme bentur sesuatu. Lebih keras, sehingga rasa-rasanya tulangnya akan patah. Tetapi sementara itu orang yang bertubuh kekar dan seorang kawannya tidak menunggu persoalan itu selesai dengan tuntas. Keduanya dengan serta merta telah eme meloncat ke atas punggung kuda Mahondra dan eme pusi di kara. Tetapi sebelum keduanya melarikan kedua ekor kuda itu, eme pusi di kara ternyata sempat bergerak lebih cepat. Ia sempat eme memungut dua butir kerikil kecil dan dilemparkannya ke perut kedua ekor kuda itu. Demikian cepatnya sehingga tidak seorang pun sempat berbuat sesuatu. Kedua ekor kuda itu terkejut. Hampir berbareng keduanya telah eme ringkik sambil melonjak sehingga kuda-kuda itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya. Ketika kemudian kaki depannya kembali eme ini entuh tanah, maka kedua ekor kuda itu justru melonjak-lonjak. Ternyata eme pusi di kara telah melempar sekali lagi perut kedua ekor kuda itu dengan kerikil kecil. Kedua orang itu jatuh terbanting di tanah. Sementara itu Mahendra dan eme pusi di kara segera berlari mendapatkan kuda yang sangat gelalisah itu. Dengan suara lembet dan usapan perlahan-lahan pada lehernya, maka kuda itu menjadi tenang. Kembali, Mahendra dan eme pusi di kara telah menambatkan kembali. Kuda-kuda itu pada patok di depan kedai itu. Namun keduanya tidak lagi meninggalkan kedua ekor kuda itu. Orang yang bertubuh kekar dan seorang kawannya yeang terjatuh dari punggung kuda itu telah bangkit. Punggung mereka lah yeang merasa seakan patah karenanya. Namun eme mereka tidak ingin mengurungkan niatnya. Untuk eme ngambil kedua ekor kuda itu. Apalagi orang itu tentu eme perhatikan harga diri mereka di hadapan orang banyak. Karena itu, maka orang bertubuh kekar itu kemudian telah berteriak orang-orang gila. Kalian akan meniesal akan tingkah laku kalian. Tanda petik. Bukankah kuda-kuda itu eme memang tidak ingin eme punyai penunggang yeang lain kecuali kami berdua berkata empu sidikara. Aku tidak peduli teriak orang yeang bertubuh kekar itu. Sekali lagi aku katakan kisana. Kami tidak akan melepaskan kuda-kuda kami. Sebenarnya kami sudah berjanji ketika kami berangkat, bahwa kami tidak akan berselisih dan tidak akan mencampuri persoalan orang lain di sepanjang perjalanan. Namun agaknya kalian telah eme eme aksa kami untuk berbuat sesuatu. Setidaknya kami harus eme eme pertahankan kuda-kuda kami. Persetan geram orang bertubuh kekar hancurkan orang-orang sombong itu. Beberapa orang pun segera bergerak eme ngepung Mahunra dan M. Pusidikara. Jumlah eme mereka tiba-tiba saja menjadi cukup banyak. Namun Mahunra dan M. Pusidikara yang eme miliki ketajaman pengelihatan, tidak melihat seorang pun di antara mereka yeang harus disegani, meskipun keduanya tidak terbiasa untuk merendahkan orang lain. Demikianlah ketika orang-orang itu eme mulai bergerak, M. Pusidikara berkata aku masih ingin eme eme peringatkan kalian sekali lagi. Jangan ganggu kami, atau kami akan eme eme buat kalian menyesali perbuatan kalian. Sudah aku katakan, bahwa kalian tidak dapat eme 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 ebut diri kalian berjuang untuk kediri dengan care seperti itu. Care yang kotor. Kalian tentu eme memanfaatkan keadaan untuk kepentingan kalian sendiri. Cukup teriak orang bertubuh kekar itu bungkam mereka dengan care yang paling baik. Mereka harus menyadari kesalahan mereka. Sebelum mati mereka harus sempat menyesali kesalahan mereka serta menyesali keterlambatan mereka menyadari kesalahan. Baru kemudian kalian dapat berbuat apa saja atas mereka. Perintahmu berbahaya kisanak berkata M. Pusidikara orang ye yang menerima perintahmu itu dapat eme menjadi gila. Tetapi perintahmu itu juga eme merangsang kami untuk melakukan hal yang sama sebagaimana kau kehendaki. Setan. Kau masih berani mengancam bentak orang bertubuh kekar itu. Lalu katanya kepada orang-orangnya cepat. Kenapa kalian masih diam saja? Dengan perintah itu, maka beberapa orang segera bergerak. Dua orang terdekat telah menyerang Mahendra dan M. Pusidikara. Namun ye yang terjadi telah eme ngejutkan kawan-kawannya. Orang yang eme ni erang M. Pusidikara itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Sementara itu orang ye yang eme ni erang Mahendra itu tiba-tiba saja telah terduduk lemah. Mahendra dengan keempat jari-jarinya yang merapat telah menekan paha orang itu. Kemudian dengan kecepatan yang tidak diketahui oleh lawannya, Mahendra M. Eni entuh dua simpul ditengkutnya dengan jari-jarinya. Sehingga dengan demikian, maka tulang-tulang orang itu bagaikan telah dilepas dari kulit dagingnya. Sementara orang itu terduduk lemah, maka kawannya tidak lagi mampu bangkit berdiri. Tulang punggungnya serasa menjadi patah karenanya. Karena itu, ketika ia berusaha untuk dengan serta-merta bangkit berdiri, Maka orang itu telah terjatuh kembali sambil menyeringai menahan sakit. Hi, kenapa dengan kalian bentak orang bertubuh kekar itu? Namun ye yang didengarnya hanyalah kedua orang itu mengaduh. Orang bertubuh kekar itu menjadi tidak sabar lagi. Karena itu, maka ia pun segera M. Eni berikan isyarat agar orang-orangnya bergerak bersama-sama. Mahendra dan M. Pusidikara pun melihat orang-orang itu mulai bergerak. Karena itu, keduanya pun telah mengambil jarak pula. Agaknya mereka M. memang harus melawan orang-orang itu. Betapapun lemahnya seseorang, tetapi jika ia bergerak bersama-sama, Maka Mahendra dan M. Pusidikara M. memang harus berhati-hati. Ketika kemudian orang bertubuh kekar itu M. berikan, Aba-aba, maka mereka pun telah menierang Mahendra dan M. Pusidikara bersama-sama. Sebenarnya lah bahwa mereka bukannya orang-orang ye yang tidak berilemus sama sekali. Mereka telah menjelajahi beberapa pakuan, kabuyutan dan apalagi padukuhan-padukuhan. Tentu sudah banyak pengalaman yang mereka dapatkan, sehingga dengan demikian mereka termasuk orang-orang yang berbahaya. Apalagi nampaknya mereka adalah orang-orang ye yang tidak pernah ragu-ragu melakukan kekerasan, sehingga dengan demikian M. A. K. Mahendra dan M. Pusidikara harus berhati-hati. Jika perlu, M. A. K. keduanya harus dapat bertindak keras menghadapi mereka. Sebenarnya lah, maka orang-orang itu segera bertempur dengan keras. Berganti-ganti mereka menyerang seperti ombak yang datang M. menghantam tebing. Namun kadang-kadang mereka datang bersama-sama melanda lawannya dengan kekuatan ye yang besar. Tetapi lawan mereka adalah Mahendra dan M. Pusidikara. Meskipun Mahendra nampak sudah menjadi tua. Tetapi ia masih mampu M. menghadapi lawannya beberapa orang sekaligus. Setiap ada kesempatan Mahendra berusaha untuk menyentuh bagian-bagian tubuh lawannya ye yang M. menentukan. Satu dua orang sempat disentuh tengkuk dan punggungnya di sebelah menie belah tulang belakang. Dengan demikian, maka tenaga mereka pun menjadi jauh susut. Karena itulah, maka orang-orang yang M. engepung dan bertempur melawan Mahendra tidak lagi mampu bergerak. Dengan tegar dan sepenuh tenaga. Bahkan ada satu dua yang seakan-akan kehilangan seluruh kekuatannya. Sentuhan-sentuhan jari Mahendra ternyata sempat menimbulkan kekusutan pada jaringan syaraf lawannya, sehingga dengan demikian sentuhan-sentuhan jari-jari tangan yang kuat sekali itu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Berbeda dengan Mahendra, maka M. Pusidikara telah melepaskan tenaga dalamnya, sehingga kekuatannya seakan-akan menjadi berlipat. Setiap sentuhan tangannya rasa-rasanya dapat meretakan atau bukan M. mematahkan tulang-tulang lawannya. Meskipun demikian pertempuran itu berlangsung juga beberapa lama. Di luar dugaan Mahendra dan M. Pusidikara, ternyata orang-orang yang mengaku orang-orang kediri itu cukup banyak, sehingga pertempuran itu telah M. memakan waktu agak lama. Namun kemudian ternyata orang-orang itu berusaha untuk menghidar dari arena. Mereka yang masih cukup kuat berusaha untuk M. M. bantu kawan-kawan mereka yang menjadi kesakitan atau seakan-akan telah kehilangan tenaga mereka. Namun kepada orang-orang yang terakhir berada di arena, Mahendra berkata kisana. Aku tidak akan M. M. buruk kalian. Tetapi aku berpesan, bahwa aku tidak mau bertemu dengan kalian sekali lagi dalam keadaan seperti ini, karena aku akan mengambil tindakan yang lebih keras lagi. Mungkin aku akan melukai kalian, bahkan luka-luka yang parah atau M. M. bunuh kalian, karena kalian adalah pemberontak. Sedangkan hukuman bagi pemberontak adalah hukuman yang paling berat. Orang-orang itu M. emang masih sempat mendengar. Namun kemudian mereka pun berlari-larian meninggalkan Mahendra dan M. Pusidikara. Untuk beberapa saat tempat itu justru menjadi lengang. Orang-orang yang melihat pertempuran antara dua orang berkuda melawan sekelompok orang kasar itu merasa lebih baik menjauh. Namun, demikian orang-orang kasar itu pergi, beberapa orang telah bergeser mendekat. Untunglah, bahwa kisana bukan orang kebanyakan desis pemilik kedai, orang yang pertama berani mendekati Mahendra dan M. Pusidikara. Kami adalah orang kebanyakan jawab Mahendra. Tetapi kalian M. em miliki kelebihan. Kalian telah bertempur dan M. em menangkan pertempuran melawan sekian banyak orang dalam waktu yang terhitung cepat. Kalian telah menyakiti dan bahkan M. em buat beberapa orang seakan-akan menjadi lumpuh. Satu kebetulan desis Mahendra. Sementara itu, pemilik rumah di seberang yang akan menyelenggarakan keramaian itu mendekat pula. Ia pun kemudian berkata, jika saja kisanak tadi menolongku mengusir orang-orang itu, maka uang yang mereka bawa lebih baik aku serahkan kepada kisanak saja. Mahendra tersenyum. Katanya terima kasih. Seandainya kami M. em melakukannya sama sekali bukan karena uang sekampil itu. Kenapa? Apakah kisanak orang-orang yang sangat kaya sehingga menganggap uang sekampil itu tidak berarti bertanya pemilik rumah itu? M. Pusidikara lah. Yahya yang M. menjawab sambil menggeleng tidak kisana. Kami bukan orang-orang kaya. Kami juga tidak menganggap uang sekampil itu tidak berarti. Jadi kenapa kalian yang berkemampuan tinggi tidak mau M. em bantuku mengusir orang-orang itu? Bertanya orang yang menyelenggarakan keramaian itu. Lalu katanya jika kalian bukan orang kaya, bukankah uang itu akan sangat berarti bagimu? Mungkin untuk M. em beli kuda lagi atau M. em beli tanah dan ladang. Atau keperluan-keperluan lain, bagaimanapun juga uang M. em punyai pengaruh yang sangat besar. Tetapi uangmu tidak dapat berbuat apa-apa ketiga orang-orang itu datang kepadamu dan M. em nyakitimu bertanya M. Pusidikara. Jika aku M. em punyai kesempatan, aku tentu dapat mengupah orang untuk menjaga agar orang-orang itu tidak berbuat sekehendak hatinya di rumahku. Tetapi kau terlambat dan uang itu tidak berarti apa-apa seandainya orang-orang itu M. em bawa istirimu pergi. Pemilik rumah yang sedang menyelenggarakan keramaian itu M. em ngerutkan dahinya. Namun dia menjawab tetapi aku ingin mengetahui alasanmu, kenapa kau tidak melakukannya? Apakah bagimu upah sekampil uang itu kurang? Tetapi jika demikian, kenapa kau akhirnya bertempur juga untuk sekedar M. em pertahankan dua ekor kuda? Kami tidak M. em bantumu karena kami menganggap bahwa yang dilakukan oleh orang-orang itu sudah pada tempatnya jawab M. Pusidikara. Kenapa? Mereka merampok uangku orang itu hampir berteriak karena ia mulai M. menjadi marah. Peristiwa ini agar menjadi peringatan bagimu bahwa uang SMA sekali tidak berdaya M. menghadapi sesuatu yang M. emang harus terjadi. Juga satu peringatan bahwa uang itu akan demikian mudahnya hilang. Apakah dirampok orang atau dicuri pencuri atau terbakar atau bencana-bencana yang lain? Jika aku M. em nolongmu dan apalagi em menerima upah yang kau berikan kepadaku, maka peringatan itu tidak akan pernah kau terima serta kenyataannya tidak akan pernah kau alami, jawab M. Pusidikara. Lalu katanya pula aku tidak tahu kehidupanmu sehari-hari. Tetapi menilik sikap dan kata-katamu sekarang ini, M. a. kakau termasuk orang yang gemar sekali M. em niimpan uang dan menghargai segala sesuatunya dengan uang. Sementara uang itu ternyata kuasanya tidak sebesar yang kau duga. Wajah orang itu menjadi tegang. Dipandanginya M. Pusidikara dengan tajamnya. Sementara itu M. Pusidikara berkata Kisana. Sebenarnya lah bahwa aku tidak mau M. em bantumu karena aku sendiri M. em punyai kepentingan. Kepentingan apa bertanya orang itu? M. Pusidikara itu tersenyum. Dengan nada tinggi ia berkata aku telah mengalahkan sekelompok orang yang merampokmu. Karena itu, kau tentu tahu bahwa meskipun kami hanya dua orang, tetapi kami dapat berbuat lebih banyak dari kelompok orang itu. Orang yang ingin M. em ngadakan keramaian itu pun menjadi tegang. Sementara M. Pusidikara berkata selanjutnya. Jika orang-orang itu M. em merlukan dina bagi perjuangannya dan tersinggung melihat kau M. em dilenggarakan keramaian, maka aku pun tersinggung karena kau menganggap bahwa uang itu segala-galanya. Karena itu, maka aku senang melihat kau dirampok. Seperti aku katakan, kami M. em rasa perlu untuk M. em berikan peringatan kepadamu. Bahkan aku ingin M. em bakar rumahmu, agar kau tahu bahwa harta bendamu tidak berarti apa-apa. Wajah orang itu M. menjadi tegang. Sementara M. Pusidikara berkata selanjutnya. Nah, suruh istri dan keluargamu keluar dari rumahmu. Para penari dan orang-orang yang sedang M. em persiapkan hidangan bagi tamu-tamu terhormatmu. Apa yang akan kau lakukan bertanya orang itu? Membakar rumahmu, kau dengar. Kami berdua M. em memang lebih jahat dari sekelompok orang yang melarikan diri itu. Tetapi kami pun M. em miliki ilmu jauh lebih tinggi dari M. mereka. Siapa yang ingin menghalangi kami, akan kami lemparkan ke dalam api. Tetapi wajah orang itu M. menjadi pucat. Marilah berkata M. Pusidikara kepada Mahundra kaita bakar rumahnya, gamelannya dan semua perabot rumahnya. Semuanya, termasuk orang-orang yang tidak mau keluar. Jangan, jangan. Kami, aku dan keluargaku mohon ampun. Suara orang itu menjadi serak. Ketika M. Pusidikara melangkah maju, maka orang itu telah bersimpuh di depan M. Pusidikara. Jangan kisana. Jangan. Siapa yang mengalangi aku akan aku bunuh dengan caraku. Jangan kisana. Apa saja yang akan kau eminta? Aku akan em-em berikannya. Berkata orang itu. Sekali lagi kau berkata seperti itu, aku bakar rumahmu dengan kau terikat di dalamnya, geram M. Pusidikara. Jadi, jadi apa yang harus aku lakukan? Bertanya orang itu ketakutan. M. Pusidikara menarik nafas dalam-dalam. Namun Mahundra lah ya angka emudian eme rasa kasihan kepada orang itu. Katanya kau harus minta maaf, bahwa kau telah menghina kami dengan menawarkan upah kepada kami. Kami hanya ingin em-em buktikan bahwa uangmu bukan segala galanya. Jika kami em-em belakar rumahmu dengan segala isinya itu, akan em-em buktikan, bahwa kekayaanmu tidak dapat em memadamkan api yang akan em menelan rumah dan jika perlu kau dan istrimu itu. Wajah orang itu menjadi semakin tegang. Ia kembali dicengkam ketakutan melampaui saat di pendapar rumahnya berdiri beberapa orang yang berwajah keras dan bertingkah laku kasar. Dengan suara gemetar orang itu pun berkata kami em minta maaf. Kami sekeluarga mohon ampun. Kami tidak tahu dengan siapa kami berhadapan. Dengan siapapun kau berhadapan berkat Tamah Andra kau tidak dapat em-em banggakan dan bahkan bersandar kepada uang dan harta kekayaanmu. Aku mengerti. Kami sekeluarga mengerti. Mahendra pun kemudian em menggamit empu sidikara sambil berdesisya akan dapat mati ketakutan. Empu sidikara termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkatanah, Kisanah. Lain kali berhati-hatilah. Tidak semua orang seperti kau yang menganggap bahwa tumpuan tertinggi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dalam uang. Ya, ya. Kami mohon, ampun orang itu seakan-akan menangis aku meniesal sekali. Empu sidikara lah yang kemudian berkata Kisanah. Dengar baik-baik. Jika aku tidak menggagalkan perampokan itu, karena aku em-em punya pertimbangan yang jauh. Justru bagi keselamatanmu. Kegagalan mereka akan dapat em-em buat mereka semakin mendendam, sedangkan kami hanya sekedar orang lewat. Jika orang itu kembali lagi besok atau lusa, kami tidak akan dapat em-em bantu, sementara orang-orang itu akan menjadi lebih buas lagi. Karena pertimbangan itulah, em-em akan kami lebih baik em meninggalkan halaman rumahmu. Tetapi ternyata persoalannya bergeser. Orang-orang itu ingin mendapatkan kuda kami, sehingga kami harus em-em pertahankannya. Meskipun akhirnya kami berkelahi, namun orang-orang itu tidak em mendendam kepadamu. Karena itu, ketika mereka pergi, kami pun tidak ganti merampok uang itu. Meskipun semua orang pada umumnya em-em merlukan uang, tetapi tidak semua orang menjadi rakus dan menganggap uang adalah puncak dari segala galanya. Kami em-em ngerti, kisana. Kami mengerti, jawab orang itu. Baiklah berkata empu sidikara jika kau dapat dan em-au mengerti, sokurlah. Aku tidak jadi em-em bakar rumahmu, meskipun sepeninggalku kau tentu sudah berubah lagi. Tidak. Tidak. Aku berjanji jawab orang itu. Empu sidikara pun kemudian berkata kepada Mahundra Marilah. Kita teruskan perjalanan kita. Sekedar em-em beri kesempatan kuda-kuda kita beristirahat lebih panjang. Mahundra tersenyum. Namun katanya aku minta diri kepada pemilik kedai itu. Biarlah aku yang menelesaikannya berkata empu sidikara. Bukankah aku yang mengajak empu menempuh perjalanan ini sahut Mahundra? Empu sidikara tertawa. Namun ia tidak em-em bantah lagi. Demikianlah, setelah mereka em-em bayar harga makanan dan minyak. Minuman di kedai itu, maka keduanya pun telah meloncat ke punggung kuda. Keduanya sempat melembaikan tangannya kepada pemilik rumah yang sedang menilenggarakan keramaian itu. Pemilik rumah itu berdiri termangu em-mangu. Malam itu terjadi dua peristiwa yang telah mengguncangkan perasaannya. Namun peristiwa itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya. Sekelompok orang yang merampoknya dan dua orang yang tersinggung justru karena ia menawarkan upah bagi mereka. Orang itu semula memang tidak mengira bahwa ada orang yang tersinggung justru saat ditawarkan uang kepadanya. Bagi orang itu, uang dan kekayaan em-emang segala-galanya. Dengan uang ia merasa dapat berbuat apa saja. Namun suatu ketika ia em-emang dihadapkan pada satu kenyataan, bahwa uang justru dapat menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Bahkan hampir saja ia harus menirahkan istrinya kepada sekelompok orang yang merampok di rumahnya, justru saat ia sedang menyelenggarakan keramaian. Dengan kepala tunduk orang itu berjalan kembali ke rumahnya. Jika semula ia selalu menengadahkan wajahnya karena ia em-emang rasa menjadi orang yang paling kaya dipadukuhannya, sedangkan ukuran harga dirinya adalah uang, maka ia merasa dirinya sebagai orang yang berkedudukan paling tinggi di antara tetangga-tetangganya. Namun rasa-rasanya ia telah terempas menimpa batu karang. Ternyata ada orang yang sama sekali tidak bergantung pada uang dan em-em punyai penilaian tersendiri terhadap orang yang em-em miliki kekayaan yang melimpah. Karena itu, maka orang itu pun merasa perlu untuk merenungi kembali jalan hidup yang telah ditempuhnya itu. Sementara itu, Mahndra dan M. Pusidikara telah meneruskan perjalanan em-reka. Ternyata perjalanan em-reka tidak lebih cepat dari perjalanan yang pernah ditempuh oleh Mahndra dan Mahisab Kukat sebelumnya. Kita sudah em-menepati rencana kita ketika kita berangkat berkata M. Pusidikara sambil tersenyum. Ya jawab Mahndra kaita em-emang tidak em-mencampuri persoalan orang lain. Tanda petik. M. Pusidikara tertawa, katanya tetapi orang lainlah yang mencampuri persoalan kita. Keduanya pun tertawa. Sementara itu kuda mereka berpacu di kegelapan malam. Namun karena kedua penunggangnya adalah orang-orang yang em-em miliki kelebihan, maka em-reka sama sekali tidak mengalami kesulitan. Selain kuda-kuda mereka juga terbiasa menempuh perjalanan dalam segala waktu dan keadaan, kendalinya pun dapat menuntun kuda-kuda itu untuk menginjakan kakinya di atas jalan yang panjang. Ternyata keduanya tidak berhenti lagi di perjalanan. Apalagi padepokan bajera seta em-emang tidak terlalu jauh lagi. Demikianlah, ketika mereka sampai di padepokan, maka para cantrik ye yang bertugas pun telah menjadi terkejut pula. Apalagi ketika mereka melihat bahwa ye yang datang itu adalah Mahndra dan seorang ye yang belum mereka kenal. Demikian keduanya dipersilahkan masuk regol padepokan, maka seorang cantrik pun telah em-em mencari Mahisa Murti untuk em-em beritahukan kehadiran mereka. Tetapi ternyata Mahisa Murti tidak ada di biliknya meskipun em malam telah larut. Namun cantrik itu sudah tahu kebiasaan Mahisa Murti. Jika di malam hari ia tidak sedang berpergian tetapi tidak ada di dalam biliknya, maka ia tentu berada di sanggar. Sebenarnya lah, bahwa cantrik itu telah menemukan Mahisa Murti sedang berada di sanggar. Sendiri. Agaknya Mahisa Murti sedang beristirahat, karena ia tidak sedang berlatih. Tetapi Mahisa Murti justru sedang duduk di sudut sanggar dengan lempu yang hanya remang-remang. Namun ketika cantrik itu mendekatinya, maka nampak keringat em-em basahi seluruh tubuh Mahisa Murti. Ada apa bertanya Mahisa Murti kepada cantrik itu? Ada tamu di luar. Ki Mahendra dengan seorang ye yang belum kami kenal jawab cantrik itu. Mahisa Murti em-em ngerutkan dahinya. Dengan nada berat ia bertanya apakah ayah tidak meniabut nama orang itu? Tidak jawab cantrik itu. Baiklah berkata Mahisa Murti persilahkan mereka duduk. Siapkan hidangan. Minum dan makan. Mereka tentu telah em-em empuh perjalanan yang melelahkan. Demikian pula kuda-kuda em mereka. Tanda petik. Mahisa Murti berhenti sejenak. Lalu aku akan em-em benahi pakaian ku sebentar. Beberapa saat kemudian, maka Mahisa Murti pun telah melangkah kebangunan induk padepokan Bajeraseta. Di sepanjang langkahnya, Mahisa Murti em-em asih saja bertanya-tanya, siapakah kawan ayahnya itu? Namun yang lebih menarik perhatiannya, apakah keperluan mereka datang ke padepokan? Tanda petik. Ketika Mahisa Murti em-em asuki pendapat di bangunan induk padepokan Bajeraseta, maka ia pun segera melihat bahwa ayahnya em memang datang dengan em-em bewa seorang kawan. Kenapa ayah tidak datang bersama Mahisa Pukat? Pertanyaan itu telah mengusik hatinya. Bahkan sebuah pertanyaan yeang lain telah muncul pula apakah sesuatu terjadi dengan Mahisa Pukat? Ketika kemudian Mahendra dan M. Pusidikara mengangkat wajahnya, M. A. K. barulah Mahisa Murti sempet em-em mandang wajah itu. Karena itu, maka dengan serta merta ia pun berdesis M. Pusidikara. Tanda petik. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun telah menyambat tamunya dengan akrab. Setelah menanyakan keselamatan ayahnya dan M. Pusidikara selama perjalanan, maka Mahisa Murti pun bertanya kenapa ayah tidak em-em ngajak Mahisa Pukat? Mahisa Pukat sedang sibuk dengan tugasnya jawab Mahendra. Tetapi seharusnya ia dapat minta izin barang satu dua hari untuk mengantarkan ayah betapapun sibuknya berbeda. Berkata Mahisa Mwiti. Akulah ye yang salah M. Pusidikara. M. M. Otong pembicaraan itu karena keinginanku pergi kepada Pokan Bajeraseta, maka aku telah minta agar Mahisa Pukat melakukan tugas rangkap di Kasatrian, sementara aku pergi bersama Kimahendra kepada Pokan Bajeraseta. Mahisa Murti. M. M. Ngerutkan dahinya. Sedangkan M. Pusidikara berkata selanjutnya pangeran kuda Pratama berkeberatan jika kami berdua bersama-sama minta izin meninggalkan Kasatrian. Karena aku mendesak terup, akhirnya Mahisa Pukatlah ye yang M. Ngerut. Akulah yang pergi kepada Pokan Bajeraseta. Mahisa Murti M. Ngerutkan angguk-angguk, sementara Mahendra hanya tersenyum saja. Namun akhirnya Mahisa Murti bertanya pula kenapa baru setelah malam larut tayah dan M. Pusidikara baru datang, seperti ketika A. Y. Ah menempuh perjalanan ini bersama Mahisa Pukat. Mahendra tersenyum. Katanya perjalanan kami sedikit terhalang. Sejak kami berangkat, kami sudah berjanji untuk tidak mencampuri persoalan orang lain, agar perjalanan kita tidak menemui hambatan. Tetapi ternyata orang lainlah yang telah mencampuri persoalan kami. Maksud tayah bertanya Mahisa Murti. Mahendra pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di perjalanan. Meskipun tidak seberat saat Mahendra itu datang ke padepokan bajera setah bersama Mahisa Pukat, namun apa yang terjadi di perjalanan itu, telah M. R. Ampas banyak waktu pula. Mahisa Murti pun tersenyum. Katanya Sokurlah, bagaimanapun juga peristiwa seperti itu merupakan hambatan yang harus diatasi juga. Mahendra dan M. Pusidikara tidak M. menjawab karena seorang cantrik telah naik keluar M. M. bawah hidangan. Minuman hangat dan makanan. Makan sedang disiapkan berkata Mahisa Murti. Demikianlah, setelah minum minuman hangat serta makan beberapa potong makanan, maka Mahendra dan M. Pusidikara pun telah pergi ke pakiwan serta M. M. benahi dirinya. Baru kemudian M. Mereka dipersilahkan untuk makan di ruang dalam. Sebenarnya kami tidak terlalu lapar berkata Mahendra lewat senja kami singgah untuk makan. Tetapi K. M. Udian terjadi peristiwa itu. Jika demikian, maka ayah dan M. Pusidikara tentu menjadi lapar lagi berkata Mahisa Murti. Mahendra dan M. Pusidikara tertawa. Namun mereka pun kemudian telah makan pula dengan lahapnya. Dalam pada itu, setelah mereka selesai makan dan beristirahat sejenak, maka Mahisa Murti pun M. M. persilahkan mereka untuk masuk ke dalam bilik yang sudah disediakan. Meskipun Mahisa Murti mengetahui bahwa kedatangan ayahnya tentu M. M. bawa persoalan yang penting, namun Mahisa Murti tidak ingin M. M. buat ayahnya menjadi terlalu letih. Mahendra juga tidak ingin tergesa-gesa mengatakan keperluannya. Ia ingin mengatur perasaannya, sehingga apa yang akan dikatakannya menjadi lebih mapan. Baru di hari berikutnya, setelah mereka makan pagi, M. A. K. Mahendra pun berkata Mahisa Murti, ada sesuatu yang akan aku sampaikan kepadamu. Tidak terlalu penting, tetapi sebaiknya M. M. engkau ketahui. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahendra pun berkata aku M. M. bawa kabar tentang Mahisa Pukat. Sebenarnya lah Mahisa Murti sudah M. menduga. Karena itulah maka ayahnya telah datang tidak bersama Mahisa Pukat itu sendiri. Pembicaraanku dengan Arya Kuda Cemanit tentang hubungan antara Mahisa Pukat dengan Sasi telah maju selangkah lagi berkata Mahendra. Oh Mahisa Murti M. engangguk-angguk. Kami telah mendapat kesepakatan, kapan Mahisa Pukat dan Sasi akan menikah, berkata Mahendra pula. Mahisa Murti termangu M. mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis sokurlah. Dengan demikian, maka tataran. Pertama hubungan antara Mahisa Pukat dan Sasi akan terselesaikan. Ya jawab Mahendra. Namun dengan penglihatan metoh hatinya, Mahendra melihat bahwa luka di hati Mahisa Murti itu terasa niari kembali. Namun Mahendra percaya, bahwa dia tahan Mahisa Murti cukup kuat untuk mengatasi niar. Jadi sebulan lagi. Kita harus melakukan persiapan sebaik-baiknya. Sri Maharaja secara pribadi menyatakan merestui pernikahan itu. Sri Maharaja bertanya Mahisa Murti. Mahendra M. ngangguk. Baru kemudian ia berkata. Sebenarnya aku belum pernah menyampaikan langsung hal itu kepada Sri Maharaja. Aku tidak tahu, dari mana Sri Maharaja M. ngataui bahwa Mahisa Pukat, pelayan dalam yang bertugas di Kasatrian, tetapi Iye Ang juga guru dari para Kasatria Singasari, akan segera menikah. Apalagi pelayan dalam itu adalah anakku, sedang bakal istrinya adalah anak seorang senapati dari pasukan Sandi di Singasari. Aku ikut merasa berbangga, ayah jawab Mahisa Murti. Nada suara M. emang merendah. Namun terasa bahwa kata. Kata itu diucapkannya dengan tulus. Nah berkata Mahendra Tentu saja kami yang ada di Singasari menginginkan agar kau berada di Singasari saat itu. Tentu ayah jawab Mahisa Murti aku akan berada di Singasari. Bawa Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Namun Wan Tilan terpaksa tidak dapat hadir dalam upacara itu, karena salah seorang di antara kalian harus tetap berada di padepokan. Tanda petik. Ya, ayah. Paman Wan Tilan akan aku eminta untuk tetap berada di padepokan. Selain Paman Wan Tilan sudah ada dua orang cantrik yang dapat dipercaya. Cantrik itu cukup cerdas, rajin dan landasan ilmu-nya yang cukup. Sokurlah jawab Mahendra dengan demikian M. Aka aku akan dapat tenang berada di Singasari. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak dapat berlama lemah berada di Singasari. Kami akan datang ke Singasari sepekan sebelum hari pernikahan dan sampai sepekan sesudahnya. Itu sudah berarti sepuluh hari, ayah. Aku mengerti Mahisa Murti. Aku kira waktu yang kau sediakan itu sudah cukup berkata Mahendra. Mahisa Murti M. Ngangguk-angguk, sedangkan M. Pusidikara lebih banyak berdiam diri sambil mendengarkan, karena persoalan yang dibicarakan itu adalah persoalan keluarga. Baru kemudian setelah pembicaraan tentang hari-hari pernikahan Mahisa Pukat selesai, pembicaraan M. Reka mulai merambat ke berbagai soal M. Pusidikara pun mulai ikut berbicara pula. Bahkan kemudian pembicaraan M. Reka sampai pada kegiatan para cantrik serta waktu-waktu M. Reka berlatih. Mereka berlatih sambil bekerja berkata Mahisa Murti. Dengan demikian mereka akan mendapatkan pengetahuan yang M. mendekati kebutuhan bagi M. Reka kelak. Mereka tidak hanya M. pelajari ilmu kanuragan. Tetapi juga bagaimana mereka dapat menjadi seorang petani yang baik. Seorang pandai besi yang baik. Seorang pedagang yang baik, serta berbagai macam pengetahuan yang lain yang akan berarti bagi mereka kelak jika mereka M. Nempuh kehidupan yang sebenarnya. M. Pusidikara mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun telah M. Nempuh persilahkan M. Pusidikara untuk melihat-lihat seisi padepokan bajera setah. Mula-mula mereka melihat-lihat sanggar terbuka dan sanggar tertutup. Beberapa orang cantrik sedang berlatih di kedua sanggar itu. Mereka M. Emang M. Em pergunakan alat-alat yang sederhana. Namun dengan alat-alat yang sederhana itu para cantrik itu justru M. mendapat tempaan yang cukup berat. Selain M. Emang pelajari unsur-unsur gerak, berlatih M. Emang pergunakan berbagai jenis senjata, mereka pun telah dilatih untuk dengan cepat yang menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi satu kesulitan. Mereka tidak terbiasa M. Emang pergunakan alat atau senjata yang lengkap dan seakan-akan tinggal M. Emang akainya. Tetapi para cantrik di padepokan bajera setah harus siap untuk mengatasi kesulitan. M. Emang timbul dengan alat dan senjata sesuai dengan apa M. Emang ada. Di sanggar terbuka M. Pusidikara menyaksikan para cantrik itu menempa kewadagan mereka dengan alat-alat yang sederhana pula, namun M. Emang sangat berarti. Para cantrik yang berlatih di sanggar terbuka itu M. menunjukkan bahwa M. mereka tidak saja asal melakukan latihan dengan menggerakkan tubuh mereka. Tetapi M. Pusidikara yang juga M. Emang punyai pengetahuan dan pengalaman Y. Emang luas itu, M. melihat bahwa segala sesuatunya berlangsung dengan tertib. Para cantrik tertua Y. Emang ditunjuk oleh Mah Isamurti untuk M. Emang berikan latihan kepada para cantrik Y. Emang lebih muda, agaknya lebih menguasai pengetahuan tentang penguasaan tubuh. Sehingga dengan demikian, maka mereka pun mampu melakukan urut-urutan latihan yang baik yang tidak justru merusakkan tubuh mereka. Mereka berlatih untuk meningkatkan keterampilan, kecepatan gerak, dia tahan dan penguasaan tubuh sepenuhnya. Kemudian berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mengatur pernafasan Y. Emang sebaik-baiknya agar dapat M. Emang berikan manfaat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemungkinan Y. Emang sedang dihadapi. Ketika K. Emudian mereka meninggalkan sanggar dan melihat-lihat bagian lain daripada pokan bajerasata, maka M. Pusidikara itu pun sempat melihat bangunan-bangunan khusus tempat para cantrik bekerja. Di sebuah sudut, M. Pusidikara M. Enyaksikan beberapa bangunan yang dipergunakan oleh para cantrik untuk mengerjakan pekerjaan besi dan baja. Beberapa orang cantrik yang bekerja sebagai pandi besi sedang melakukan tugas M. Mereka sedang M. Empa besi untuk M. Em buat alat-alat pertanian. Dalam pada itu Mahisa Murti pun berkata tidak semuanya mereka adalah cantrik pada pokan bajerasata. Maksudmu bertanya M. Pusidikara. Ada di antara mereka adalah anak-anak muda dari padukuhan sebelah. Mereka datang untuk menyadap pengetahuan tertentu. Antara lain sebagai pandi besi. M. Pusidikara mengangguk-angguk. Ia M. Emang merasa kagum terhadap kegiatan yang dilihatnya di padepokan bajerasata. Ternyata bahwa kegiatan padepokan itu tidak saja sekedar berarti bagi padepokan bajerasata sendiri, tetapi juga berarti bagi padukuhan-padukuhan dan bahkan kabuyutan-kabuyutan di sekitarnya. Dengan nada dalam ia berkata menarik sekali. Ya jawab M. Isamurti M. Mereka akan dapat M. memanfaatkan ilmu dan pengetahuan M. Mereka di padukuhan mereka masing M. asing. Kegiatan yang jarang sekali dilakukan di padepokan-padepokan yang lain, desis M. Pusidikara. Dengan keterampilan itu, anak-anak muda di padukuhan-padukuhan sebelah meniebelah padepokan bajerasata M. M. punyai bekal untuk berbuat sesuatu. M. Mereka yang tanahnya sempit tidak lagi menggantungkan hidupnya pada tanah yang akan terbagi habis di antara saudara-saudaranya. Apalagi mereka yang anaknya terlalu banyak. Anak-anak muda itu juga tidak akan bergantung pada kesempatan untuk bekerja menjadi bebahu kabuyutan atau bebahu padukuhan atau petugas-petugas lain yang ditetapkan oleh padukuhan atau kabuyutan. Tetapi mereka akan dapat mandiri. Mereka dapat M. manfaatkan keterampilannya untuk mendapatkan nafkahnya, tanpa M. menggantungkan diri kepada orang lain. M. Pusidikara M. ngangguk-angguk. Sementara itu segera teringat anak-anak-anak muda yang berada di Kasatrian. Mereka berada dalam satu lingkungan yang berbeda. Namun agaknya mah isap buka telah M. em buat perubahan-perubahan. Meskipun perlahan-lahan, para penghuni Kasatrian telah diperkenalkannya dengan alam terbuka. Para Kasatria itu mulai M melihat kehidupan di luar istana. Para petani yang bekerja keras, para pedagang ye yang harus tangkas berpikir menghadapi setiap gejolak pasar, para pandi besi yang berlimbah peluh serta berbagai macam kehidupan yang jauh berbeda dari suasana kehidupan di istana. Ketika kemudian M. mereka kembali ke pendapat bangunan induk pada pokan Bajrasata, maka M. Pusidikara itu pun berkata pada pokan ini merupakan satu dunia tersendiri dengan aneka ragam kegiatan. Tetapi dalam keseluruhan, pada pokan Bajrasata adalah satu sanggar raksasa yang menempa berbagai jenis ilmu, kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan. Mahendra tersenyum. Katanya sebaiknya M. emang bukan aku ye yang mengucapkannya. Jika kau ye yang M. emang ngatakannya, maka aku adalah seorang ye yang sangat sombong. Namun sekarang M. Pusidikara ye yang sempat melihatnya dan sempat mengatakannya. Tanda petik. Ya. Jika aku M. emang ngatakannya, bukan karena aku berada di hadapan Kimahendra dan Anggermah Isamurti. Tetapi aku menilai dengan jujur dan menurut pendapatku, kenyataannya adalah M. emang demikian berkata M. Pusidikara. Terima kasih sahut Mah Isamurti namun apa yang kami miliki adalah sangat sederhana sekali. Dengan demikian, maka apa ye yang dapat kami tabur pada padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan bajeraseta M. emang terlalu sedikit. M. Pusidikara mengangguk-angguk. Katanya tetapi kedudukan padepokan bajeraseta bagi orang-orang di sekitarnya M. menjadi lebih penting dari Kasatrian di Singasari. Untunglah bahwa Anggermah Isap Pukat hadir di Kasatrian sehingga perlahan-lahan telah melakukan beberapa perubahan atau katakan pembaharuan. Tetapi tentu saja kesempatan yang dimilikinya sangat terbatas. Anggermah Isap Pukat tidak akan dapat melanggar paugeran-paugeran yang masih dipegang kuat di Istana Singasari. Namun bahwa para kesatria itu sempat melihat kenyataan di luar istana itu sudah merupakan satu hal yang sangat berarti. Ternyata ada di antara para kesatria itu tertarik untuk M. emang perhatikan kehidupan yang berat dan keras di luar istana. Sokurlah berkata Mah Isap Pukat emang udah mudahan para kesatria itu akan menjadi semakin dekat dengan rakyatnya dengan segala kenyataan hidup emang mereka. Tanda petik. Jika Anggermah Isap Pukat emang punya kesempatan iang panjang di Kasatrian, maka agaknya ia akan dapat melakukannya dalam keterbatasannya desis emang pusidi kara. Dalam pada itu Mahendra pun berkata seharusnya dengan peralatan yang ada di Kasatrian, para kesatrian itu dapat berbuat lebih banyak bagi lingkungannya. Tetapi paugeran yang ada emang tidak emang memungkinkannya. Tanda petik. Mahisa Murti emang angguk-angguk. Ia pun dapat mengerti bahwa ada batas antara seisi istana dengan lingkungan di luar istana. Karena itu, betapapun ada keinginan untuk melakukannya, namun Mahisa Pukat tentu tidak akan berbuat terlalu banyak. Dalam pada itu, apa yang dilihat em pusidi kara ternyata sangat berkesan di hatinya. Ia emang menjadi kagum melihat ketegaran Mahisa Murti emang impin pada pokan bajeraseta yang besar. Apalagi Mahisa Murti adalah seorang anak muda yang masih sedang tumbuh, sehingga masih banyak kemungkinan iya yang dapat terjadi di masa depan. Di metu em pusidi kara, maka kesempatan iya yang ada di depan Mahisa Murti emang berbeda dengan kesempatan yang dihadapi oleh Mahisa Pukat. Meskipun kedua-duanya akan dapat emang injak jenjang yang lebih tinggi, namun bidang mereka sangat berbeda. Semakin tinggi jenjang yang emang mereka injak maka jarak keduanya akan menjadi semakin jauh. Apalagi jika Kimahandra yang menjadi pengikat di antara keduanya sudah tidak ada lagi. Maka dari kehari, maka dinding yang emang batasi ke dua orang anak muda itu seakan akan menjadi semakin tinggi berkata em pusidi kara di dalam hatinya. Namun em pusidi kara itu masih melihat bahwa kedua bersaudara itu emang punya ikatan batin yang sangat kuat. Ia masih berharap agar ikatan yang ada itu dapat selalu dipelihara dan dikembangkan dimanapun mereka masing-masing berada. Meskipun jalan emereka berbeda, namun jika masing em asing sudah em em milihnya, maka tidak akan ada perasaan saling bersaing. Meskipun jarak mereka menjadi semakin jauh, tetapi ikatan batin yang ada di antara emereka akan tetap menjalin hubungan di antara emereka. Tetapi satu hal yang tidak diketahui oleh em pusidi kara, bahwa mah isa murti pernah meningkir dari satu benturan kepentingan yang sama tanpa sepengetahuan mah isa pukat. Demikianlah, di saat em pusidi kara berada di padepokan bajerasata, maka tidak jemu-jemunya ia melihat kerja yang dilakukan oleh para cantrik disela-sela latihan olah kanuragan. Jika para kesatria di kasatrian singasari harus juga em menuntut pengetahuan tentang berbagai macam ilmu, termasuk ilmu bintang, kesusastraan dan ilmu pemerintahan, maka para cantrik itu disamping em em pelajari berbagai macam ilmu, namun mereka juga langsung melakukannya di lapangan. Mereka langsung turun dalam kerja sehingga apa yang mereka pelajari itu akan dapat diuji pelaksanaannya. Namun em pusidi kara yang termasuk salah seorang guru di kasatrian berkata di dalam hatinya teetapi kebutuhan dari para kesatria itu em emang jauh berbeda dari kebutuhan para cantrik. Tanda petik. Karena itu, maka ia pun menyadari, apa yang dapat diterapkan di padepokan bajerasata, belum tentu dapat diterapkan di kasatrian. Dan hal ini agaknya juga disadari oleh Mahisa Pukat, sehingga jika ia mulai em melakukan perubahan-perubahan, maka ia harus em menilai setiap rencananya, apakah hal itu sesuai dengan kebutuhan para kesatria singasari. Bahkan Mahisa Pukat pun harus em em pertimbangkan kepentingan orang-orang, lain yang em em berikan tuntunan. Tentang berbagai macam ilmu selain olahkanuragan bagi para kesatria itu.